Apa yang akan mereka lakukan? Pria berwajah bekas luka itu terkejut. Mengapa mereka tiba-tiba memasuki hutan di bawah? Salah satu pria kekar berbisik, apakah mereka benar-benar menemukan kita? Mustahil. Kami sangat jauh, dan kami sangat tersembunyi. Kecuali mereka menerima beritanya sebelumnya, mereka tidak akan pernah tahu bahwa kami sedang menyergap di sini. Saya pikir mereka pasti menemukan sesuatu yang lain. Ayo pergi dan lihat. Pria berwajah bekas luka itu berkata dengan suara rendah. Kemudian dia menyembunyikan napasnya dan bergegas menuju hutan tempat Kinfei Yang dan Wang Yaceng menghilang. Sembilan pria kekar itu saling memandang dan segera mengikuti, menyembunyikan nafas mereka secara ekstrim. Tuan mudahau berbisik, kakak, apa yang harus kita lakukan? Wang Yuer berkata, omong kosong, tentu saja kami akan mendukung mereka. Tapi jangan ungkapkan keberadaan kami. Kami akan mendengarkannya. Tuan mudahau tertawa dan berkata, kakak, sepertinya kamu sangat peduli pada kakakmu. Aku peduli padanya. Nak, jangan terlalu naif. Aku hanya tidak ingin dikutuk karena meninggalkan temanku dan melarikan diri sendirian. Wang Yuer mendengus dan melompat turun dari puncak gunung. Pakaian dan rambutnya berkibar, seperti peri yang turun ke bumi. Jika kamu peduli, katakan saja. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Kenapa kamu harus mencari alasan yang tidak berguna seperti itu? Apakah kamu tidak lelah? Tuan mudahau menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dia menyingkirkan kedua kursi berlengan dan mengikutinya. Aliran gunung, hutan. Qin Feiyang dan Wang Zicheng berdiri berdampingan di lereng bukit, mengamati bagian depan. Wang Zicheng mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, menurutku ada sesuatu yang salah. Qin Feiyang terkejut dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Saya telah menyinggung banyak orang di Qinghai, tetapi hanya sedikit yang berani berkomplot melawan saya. Wang Zicheng memandang Qin Feiyang sambil berpikir dan berkata, Mengapa saya merasa seperti menaiki kapal bajak laut? Saya bukan bajak laut, dan tidak ada kapal di sini. Qin Feiyang tertawa. Wang Zicheng mencibir dan berkata, Apakah kamu berpura-pura bodoh? Percaya atau tidak, aku akan berbalik dan pergi sekarang. Jangan. Kami bersaudara, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Qin Feiyang berkata dengan cemas. Saudara laki-laki. Wajah Wang Zicheng berkedut saat dia berkata tanpa daya, Aku hanya bersikap sopan dengan memanggilmu saudara. Kamu benar-benar ingin memanjat tiang bambu ini. Qin Feiyang tersenyum malu. Wang Zicheng memutar matanya ke arahnya. Dia memandang hutan di depan mereka dan berkata, Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Pertama-tama kita harus mengalahkan kaisar tempur bintang satu itu. Qin Feiyang mengangguk. Seni penyembunyian tidak terkalahkan. Jika teknik penyembunyian dipatahkan secara paksa oleh tekanan kaisar Seperti terakhir kali ketika mereka menghadapi Guo Xiangzong, Maka situasi mereka akan sangat berbahaya. Alasannya adalah karena Wang Zicheng tidak lagi berani menggunakan teknik terlarang tersebut. Tanpa seni terlarang, mereka tidak punya cara untuk membalas kombatir. Namun, selama dia bisa menyingkirkan kaisar pertempuran bintang satu itu, Bahkan jika seni penyembunyiannya rusak, Dengan metode Wang Zicheng, Dia bisa dengan mudah menyingkirkan sembilan orang suci pertempuran bintang sembilan lainnya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Wang Zicheng tidak bisa menyelesaikannya, Masih ada Wang Yuer, yang belum muncul. Dengan teknik pesonanya yang menakutkan, Berurusan dengan orang-orang ini akan menjadi hal yang mudah. Dentang Wang Zicheng melambaikan tangannya dan mengeluarkan belati. Belati itu berwarna hitam seluruhnya dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Hemm, Qin Feiyang memandang belati itu dengan heran. Belati inilah yang digunakan Wang Zicheng untuk membunuh Guo Shizong. Namun terakhir kali, dia dikejutkan oleh kekuatan Wang Zicheng dan Wang Zicheng Dan tidak mengamatinya dengan cermat. Dan sekarang, Dia menemukan bahwa belati ini sebenarnya mengandung jejak Sein Presure. Qin Feiyang bertanya, Ini bukan artefak suci, kan? Apa maksudmu itu tidak mungkin? Itu adalah artefak suci. Tidak. Dari nada bicaramu, Sepertinya aku memiliki artefak suci. Apakah itu sesuatu yang sulit kamu percayai? Seberapa besar kamu meremehkanku? Bagaimanapun, Aku adalah salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru. Apakah aneh memiliki artefak suci? Wang Zicheng memelototinya dengan marah. Eh! Qin Feiyang tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai, Tapi dia tidak menyangka pria ini memiliki harga diri yang begitu kuat. Di depan musuh yang hebat, Aku tidak akan berdebat denganmu dulu. Aku akan bicara denganmu nanti. Cepat aktifkan teknik penyembunyian. Wang Zicheng berkata dengan dingin. Qin Feiyang tersenyum masam. Situasi saat ini benar-benar seperti pepatah lama, Penyakit datang dari mulut, Dan bencana datang dari mulut. Namun sekali lagi, Masalah sekecil itu membuat Wang Zicheng begitu bingung dan jengkel. Berapa banyak trauma yang dia derita sebelumnya? Tentu saja. Qin Feiyang tidak berani menanyakan pertanyaan ini dengan santai. Dia meraih Wang Zicheng, Dan dengan sedikit berpikir, Keduanya segera menghilang tanpa jejak, Seolah-olah mereka telah menguap dari dunia. Bahkan aura artefak suci pun tersembunyi. Ayo pergi. Langsung. Keduanya bergegas maju tanpa suara. Setelah beberapa saat, Mereka bertemu dengan pria yang terluka dan yang lainnya. Apakah memang ada penyergapan? Saudaraku, Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu seorang wanita yang berpakaian seperti laki-laki? Kalau tidak, Bagaimana kamu bisa memiliki indra ke-6? Mata Wang Zicheng melebar ketika dia melihat pria yang terluka dan yang lainnya, Dan dia bertanya melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, Matanya yang licik mengamati tubuh Kinfei Yang dari atas ke bawah. Terutama dada dan pakaian dalam Kinfei Yang, Dia meliriknya beberapa kali. Ditatap oleh pria seperti ini, Kinfei Yang merinding di sekujur tubuhnya. Dia berkata dengan waspada, Kamu mungkin bejat, Tapi jangan mencariku. Aku tidak punya masalah dengan orientasi tertentu. Kalau begitu kamu harus hati-hati, Karena aku orang yang pandai menyerang dan bertahan. Tahukah kamu apa artinya menjadi ahli dalam menyerang dan bertahan? Entahlah. Biar ku jelaskan sedikit padamu. Artinya, Kamu bisa menyerang dan mundur. Wang Zicheng tertawa. Tawanya sangat menyedihkan, Seperti musang melihat kelinci putih kecil, Yang membuat Kinfei Yang merinding. Jangan bercanda. Besiaplah. Kinfei Yang berkata dengan wajah gelap, Lalu menatap pria yang terluka itu dan yang lainnya. Sekelompok sepuluh orang berjalan dengan tenang di hutan. Pandangan mereka menyapu ke segala arah, Dan mereka sangat berhati-hati. Namun mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sedang berdiri di depan mereka. Wang Zicheng menyeringai dan berkata melalui transmisi suara, Kami di sini, dan mereka masih mencari kami. Apakah mereka bodoh? Kamu sangat bangga. Kinfei Yang memutar matanya. Namun, Perasaan mereka bisa melihat orang lain tetapi orang lain tidak bisa melihat mereka sungguh sangat memuaskan. Mereka berdua berjalan di depan pria yang terluka itu. Hati-hati, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Bukan saja pria yang terluka itu tidak menyadarinya sama sekali, dia bahkan berbisik kepada sembilan pria kekar di belakangnya. Dia terlihat sangat serius dan berhati-hati. Namun di mata Kinfei Yang dan Wang Zicheng, itu adalah perilaku yang bodoh. Wang Zicheng melambaikan tangannya di depan mata pria yang terluka itu, dan diam-diam bercanda, Percaya atau tidak, orang ini seharusnya berpikir bahwa kali ini, dia pasti akan berhasil membunuh kita. Berapa lama kamu akan menjadi sombong? Kinfei Yang berkata dengan marah. Melihat penampilan pria ini, dia sedikit terlalu bangga. Apa yang terburu-buru? Jarang hal menyenangkan seperti itu terjadi. Tentu saja aku harus menggodanya. Hati Wang Zicheng yang ceria bangkit, dia mengulurkan cakar iblisnya dan dengan lembut menyentuh pantat pria yang terluka itu. Tubuh pria yang terluka itu tiba-tiba menegang. Kinfei Yang juga tercengang. Pria ini tidak mungkin punya masalah dengan orientasi seksualnya, bukan? Kalau tidak, mengapa dia menyentuh pantat pria? Melihat pria yang terluka itu lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia melirik kesembilan pria kekar di belakangnya dari sudut matanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan terus bergerak maju. Namun, sebelum dia sempat mengambil dua langkah, dia merasakan seseorang menyentuh pantatnya lagi. Alisnya bergerak-gerak, dan terlihat jelas bahwa dia akan menjadi gila. Tapi dia menahannya dan mengabaikannya. Namun tak lama kemudian, cakar setan muncul kembali. Dan kali ini, tidak hanya menyentuhnya, tapi juga meremas pantatnya. Langsung, pembuluh darah pria yang terluka itu menonjol dan wajahnya menjadi gelap. Tiba-tiba dia berbalik, menatap pria kekar yang paling dekat dengannya, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu apa yang aku lakukan? Pria kekar itu tertegun dan menatapnya dengan bingung. Delapan pria kekar lainnya juga curiga. Masih berpura-pura bodoh. Aku tahu kamu mengagumi kekuatanku dan menganggapku sebagai idolamu, tapi tidak perlu diam-diam menyentuh pantatku di belakangku. Pria yang terluka itu berkata dengan marah. Sentuh pantatmu. Pria kekar itu tercengang saat itu juga. Delapan pria lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada hubungan, gay? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuh pantatku lagi, aku akan langsung memotong cakar anjingmu. Pria yang terluka itu berkata dengan muram dan terus berjalan ke depan dengan wajah gelap. Saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki hobi seperti itu. Tapi kamu benar-benar berani, kamu benar-benar berani menyentuh pantat Tuan Fuhan. Mengagumkan, mengagumkan. Melihat pria yang terluka dan marah itu, delapan pria lainnya memandang pria kekar itu dan mulai menggodanya dengan suara rendah. Pria kekar itu masih belum bereaksi. Kapan dia menyentuh pantat Tuan Fuhan? Tuan! Setelah sadar kembali, dia dengan cepat mengejar Fuhan. Wajah Fuhan menjadi gelap. Dia berbalik dan menunjuk pria kekar itu dengan marah, sambil berteriak, berhenti di situ, jangan dekati aku, hanya melihatmu saja sudah membuatku muak. Tuan Fuhan, pelankan suaramu, jangan biarkan leluhurmu mendengarmu. Wajah delapan pria lainnya berubah, dan mereka segera memberi isyarat agar Fuhan tetap diam. Fuhan hanya bisa gemetaran. Dia sebenarnya lupa kalau ada hal penting. Mulai sekarang, kamu dan aku harus menjaga jarak satu meter setiap saat. Bukan, dua meter, tidak, sepuluh meter. Jika kamu berani melebihi jarak sepuluh meter ini, jangan salahkan aku karena mengebiri kamu. Apakah kamu mendengar itu? Pria yang terluka itu berteriak dengan marah. Pria kekar itu menganggup berulang kali. Ekspresinya penuh ketakutan, tapi matanya penuh keluhan. Apa ini dan apa ini? Dia bukan orang mesum, bagaimana dia bisa menyentuh pantat pria? Apakah Tuan Fuhan salah meminum obat? Ini sungguh terlalu menarik. Melihat pemandangan ini, Wang Zicheng memegangi perut bagian bawahnya dan berusaha sekuat tenaga menahan tawanya, wajahnya memerah. Wajah Kinfei yang terus berkedut, dan dia mentransmisikan suaranya, kamu tidak boleh terlalu tidak bermoral. Apa yang Anda tahu? Ini hanya mencari kesenangan. Sekali lihat dan aku tahu kamu adalah orang yang tidak memiliki emosi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu menemukan tunangan. Wang Zicheng meremehkannya. Tanpa emosi. Kinfei yang merasa kedinginan lagi. Menyentuh pantat pria disebut tanpa emosi. Jika ya, lupakan saja. Dia tidak bisa melakukannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Ayo, ayo, ayo. Lanjutkan. 1012. Sederet garis hitam muncul di dahi Kinfei yang, dan dia berkata dengan marah, kataku, bukankah kamu menyebalkan? Menggodaku beberapa kali saja sudah cukup. Mengapa pria ini lucu seperti anak kecil? Ini yang terakhir. Wang Zicheng mengulurkan jari telunjuknya dan tertawa sinis. Kinfei yang menamparkan keningnya tanpa daya, dan hanya bisa mengikuti dengan enggan. Sungguh sial. Mereka yang tidak tahu akan mengira saya punya masalah dalam beberapa aspek. Fu Han, yang berjalan di depan, bergumam dengan suara rendah sambil mengamati hutan. Dia sangat marah. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada saat ini, ada cakar iblis yang diam-diam menjangkau ke arahnya. Wang Zicheng membungkuk sambil menyeringai di wajahnya. Tiba-tiba, dia meraih celana Fu Han dan menariknya ke bawah dengan paksa. Bokong telanjang Fu Han langsung terekspos ke udara. Ini, ini, ini. Sembilan pria kekar di belakangnya langsung membatu. Hem. Pada saat yang sama, Fu Han juga tercengang, dan secara naluriah menundukkan kepalanya untuk melihat. Ah. Bajingan. Langsung. Dia sangat marah, menutupi pantat dan burung tuanya dengan panik, menoleh untuk melihat ke sembilan pria kekar, dan meraung, siapa kali ini? Bukan kita. Sembilan pria kekar itu dengan cepat melambaikan tangan mereka. Hanya kalian yang ada di sini. Kalau bukan kalian, apakah masih hantu? Segera tampil menonjol, jangan paksa saya melakukannya. Fu Han memandang mereka sembilan dengan ganas, seperti binatang buas yang menjadi gila, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Tuan, sebenarnya bukan kami. Aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri. Tidak ada yang menyentuh celanamu sama sekali, dan tiba-tiba celana itu lepas dengan sendirinya. Sembilan dari mereka berkata dengan panik. Fu Han berteriak, omong kosong. Aku jelas merasa seseorang menariknya dengan paksa. Tuan, tolong percayalah pada kami. Ini sebenarnya bukan kami. Kami juga tidak punya nyali. Sembilan dari mereka berlutut di tanah ketakutan. Itu benar. Mereka tidak punya nyali sama sekali. Tatapan Fu Han bergetar, dan berkata dengan suara yang dalam, benarkah bukan kalian? Sembilan dari mereka menggelengkan kepala seperti genderang. Omong kosong. Hati Fu Han bergetar. Dia segera mengambil celananya dan melihat sekeliling dengan waspada. Seorang pria kekar bertanya dengan curiga, Tuan, apa yang Anda lakukan? Fu Han dengan muram berkata, saya curiga seseorang sedang bermain trik dalam kegelapan. Apa? Ekspresi sembilan orang itu berubah, dan mereka segera berdiri dan mengepung Fu Han, terlihat sangat waspada. He he. Kamu baru menyadarinya sekarang. Aku sangat khawatir dengan IQ-mu. Tiba-tiba, sebuah suara menggoda terdengar entah dari mana. Siapa? Keluar dari sini. Fu Han meraung. Orang yang akan mengambil nyawa anjingmu. Suara itu terdengar lagi. Terlebih lagi, suaranya terdengar tepat di sebelah telinga Fu Han. Rambut Fu Han berdiri tegak. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya. Dia secara naluriah melihat ke bawah dan melihat belati hitam menusuk perut bagian bawahnya. Namun, belati itu langsung ditarik keluar dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Melihat lubang berdarah di perutnya, wajah Fu Han dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Matanya yang awalnya sombong dengan cepat mereduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika sembilan pria kekar melihat situasi Fu Han, mereka menjadi bingung dan kehilangan semangat sejenak. Oh. Tiba-tiba, ketiga pria kekar itu berteriak satu demi satu. Enam orang yang tersisa menoleh dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Ada juga lubang berdarah di perut bagian bawah ketiga pria kekar itu. Darah muncrat seperti air mancur. Ada hantu. Berlari. Enam orang yang tersisa melolong dan lari ke segala arah karena ketakutan. Jangan lari, cepat kembali. Teriak Fu Han. Pihak lain bersembunyi di kegelapan dan tidak mungkin dilawan. Melarikan diri hanya akan mempercepat kematian mereka. Namun jika mereka bekerja sama, mungkin ada peluang. Namun, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap mata, ada lubang berdarah di perut bagian bawah ke enam orang itu. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Satu kaisar pertempuran bintang satu dan sembilan orang suci pertempuran bintang sembilan telah lumpuh, dan budidaya mereka hilang. Wang Zicheng melirik ke sepuluh orang yang tergeletak di tanah dan diam-diam berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, teknik gaibmu sungguh luar biasa. Jika kamu mengaktifkan teknik gaib ini untuk merebut api alkimia, aku jamin kamu akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Meskipun dia sudah melihat teknik gaib dua bulan lalu, dia tetap terkejut. Qin Fei yang tersenyum dan mengirimkan transmisi suara, kalau begitu katakan padaku, jika aku membantumu merebut api alkimia, manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku? Ekspresi wajah Wang Zicheng membeku, dan dia berkata dengan wajah dingin, ini keterlaluan, kita bersaudara, kamu berani meminta keuntungan dariku. Qin Fei yang terkeke, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa saudara laki-laki hanyalah bentuk sapaan yang sopan, jangan menganggapnya terlalu serius. Apakah aku mengatakan itu? Kamu pasti salah ingat. Bagaimana mungkin seseorang yang setia dan penuh kasih sayang sepertiku mengatakan hal seperti itu? Wang Zicheng berkata dengan benar. Setia dan penuh kasih sayang. Wajah Qin Fei yang berkedut, dan berkata tanpa berkata-kata, mengapa kamu tidak tersipu ketika mengatakan itu? He he. Wang Zicheng tertawa canggung. Eh. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, dua suara terkejut terdengar tidak jauh dari sana. Qin Fei yang menoleh dan melihat Wang Yuer dan Tuan Mudahau berlari dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat pria yang terluka dan yang lainnya terbaring di genangan darah dan meratap, mereka berdua membeku dan tercengang. Itu mereka. Mengikuti dengan cermat. Suara terkejut Wang Zicheng juga terdengar di benak Qin Fei yang. Hah. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan kembali menatap Wang Zicheng, hanya untuk melihat Wang Zicheng menatap Wang Yuer dan Tuan Mudahau dengan cahaya dingin di matanya. Sepertinya ada masalah lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Wang Zicheng meraih lengan Qin Fei yang dan berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, wanita yang saya sebutkan terakhir kali adalah dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei yang bertanya dengan tenang. Beri aku rasa obatku sendiri. Terakhir kali, dia membuatku lari telanjang dan mempermalukanku. Kali ini, tentu saja aku harus membiarkan dia merasakan ditelanjangi. Wang Zicheng tersenyum jahat. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Itu tidak baik, bagaimanapun juga, dia seorang wanita. Apakah menarik bagi pria sepertimu untuk bersikap begitu perhitungan padanya? Saya seorang pria yang akan membalas dendam, Tidak peduli apakah pihak lain adalah wanita atau pria. Wang Zicheng mendengus dingin. Setelah dia selesai berbicara, Dia menyeret Qin Fei yang dan diam-diam berjalan menuju Wang Yuer dan Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Bahkan jika itu adalah wanita lain, Dia tidak akan membiarkan Wang Zicheng melakukan hal semacam ini, Apalagi Wang Yuer. Bagaimanapun, Wang Yuer adalah tunangannya sekarang. Bagaimana dia bisa membiarkannya ditelanjangi oleh pria lain? Namun apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Wang Zicheng? Qin Fei yang merenung. Tiba-tiba, Sebuah ide terlintas di benaknya dan seringai muncul di matanya. Wang Zicheng tidak menyadarinya. Karena dia hanya memperhatikan Wang Yuer sekarang. Pada saat yang sama. Karena mantra penyembunyian belum hilang, Wang Yuer dan Tuan Mudahau tidak memperhatikan Qin Fei yang dan Tuan Mudahau. Bukan saja mereka tidak menyadarinya, Tapi mereka juga berinisiatif untuk berjalan mendekat. Tadi mereka masih hidup. Kenapa mereka semua tiba-tiba tergeletak di tanah? Aneh sekali? Bukan. Keduanya melirik pria yang terluka itu dan yang lainnya, Merasa sangat terkejut dan curiga. Mereka juga diam-diam menjadi waspada. Kenapa mereka di sini? Mungkinkah mereka yang menyerang kita sebelumnya? Pria yang terluka dan yang lainnya hanya dihancurkan budidayanya dan tidak mati, Jadi ketika mereka melihat Tuan Mudahau dan Tuan Mudahau muncul, Mereka mencurigai mereka. Si cantik kecil, ayolah, aku pasti akan mencintaimu. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Wang Zicheng menggosok tangannya dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Akhirnya, jarak kedua sisi hanya satu meter. Wang Zicheng berhenti. Namun Wang Yuer dan Tuan Mudahau tidak bereaksi sama sekali Dan terus berjalan menuju pria yang terluka itu dan yang lainnya. Kamu memiliki sosok yang bagus. Pasti ada sesuatu untuk dilihat. Wang Zicheng tersenyum sedih dan mengulurkan tangan untuk mengambil gaun Wang Yuer. Hai. Tepat pada saat ini, Kinfei yang menyeringai, Melepaskan pergelangan tangan Wang Zicheng dan mundur seperti kilat. Metode penyembunyian mengharuskan pengguna untuk menangkap orang di sebelahnya Sehingga orang di sebelahnya tidak terlihat. Jadi. Ketika Kinfei yang melepaskan pergelangan tangan Wang Zicheng, Wang Zicheng langsung terlihat di hadapan Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Hem. Keduanya kaget lalu tiba-tiba mengerem dan berhenti. Dari mana asalmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yuer memandang Wang Zicheng dengan heran. Namun ketika dia menyadari tangan besar Wang Zicheng yang terulur ke dadanya, Kelopak matanya tiba-tiba melonjak. Anda dapat melihat saya. Wang Zicheng memandang Wang Yuer dan kemudian Tuan Mudahau, Langsung tercengang. Karena semua ini terjadi terlalu cepat dan pikirannya tertuju pada Wang Yuer, dia tidak menyadari bahwa Kinfei yang telah melepaskannya. Tempat ini menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Waktu juga seolah berhenti dan semuanya membeku dalam kehampaan. Namun suasana ini tidak berlangsung lama. Ah! Bajingan terkutuk, orang mesum yang tidak tahu malu, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, jeritan marah meledak, memecah kesunyian di sini. Memukul. Segera setelah. Tamparan keras terdengar di tempat ini. Wang Yuer mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wang Zicheng dengan keras. Wang Zicheng ditampar di tempat dan separuh wajahnya langsung bengkak. Kemudian, dia menabrak pohon besar di belakangnya dan langsung melihat bintang dan darah muncrat. Wang Zicheng tercengang. Dia menyentuh wajahnya yang terbakar dan terus memikirkan apa yang ada dalam pikirannya. Akhirnya, dia ingat. Dia melirik kekehampaan yang kosong dan meraung. Bajingan, aku sangat mempercayaimu, tapi kamu menghianatiku. Hem. Dengan siapa dia berbicara? Benar. Dimana kakakmu? Bukankah dia bersama orang ini sebelumnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Tuan Mudahau terkejut. Wang Yuer juga melihat kekosongan itu dengan curiga. Mungkinkah kemunculan tiba-tiba orang mesum ini ada hubungannya dengan bajingan itu? Bang. Tiba-tiba. Aura Sein yang menakutkan muncul. Tuan Mudahau dan Wang Yu terkejut dan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Wang Zicheng sudah berdiri. Dia menatap Wang Yuer dengan kejam dan berkata sambil tersenyum, Terakhir kali kamu membuatku lari telanjang, dan kali ini kamu menamparku lagi. Kamu benar-benar membuatku marah. Terus. Wang Yu mencibir. Terus. Biarku beritahu, hari ini aku akan langsung menghukumu untuk menunjukkan otoritasku. Seribu tiga belas. Oh tidak. Ekspresi Kinfei yang berubah. Wang Zicheng jelas akan menggunakan teknik terlarang. Dan begitu dia melakukannya, Wang Yuer tidak akan bisa menolak sama sekali. Suara mendesing. Mengaktifkan pantom steps, dia melintas di belakang Wang Zicheng seperti sambaran petir dan menekankan jari telunjuknya ke punggung Wang Zicheng. Betel Ki melonjak dari ujung jarinya saat dia terkekeh. Saudara Wang, mengapa kamu begitu marah? Dia tidak mengirimkan suaranya. Tidak hanya Tuan Mudahau dan Wang Yuer yang mendengarnya, tetapi pria yang terluka itu juga mendengarnya. Itu benar. Itu suaranya. Jadi dialah yang berada di balik semua itu. Mata pria yang terluka itu berkilat tajam. Merasakan kipertempuran di ujung jari Kinfei Yang, mata Wang Zicheng menjadi gelap. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yuer mengamati sekeliling Wang Zicheng dan berteriak, Mu, di mana kamu bersembunyi? Keluar! Tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Kinfei Yang berkata tanpa daya. Sambil berpikir, dia berhenti menggunakan mantra penyembunyian dan segera menampakkan dirinya. Saudaramu, bagaimana caramu melakukannya? Tuan Mudahau memandangnya, tercengang. Saudaramu! Wang Zicheng mengerutkan kening ketika dia mendengar Tuan Mudahau memanggilnya seperti itu. Apa hubunganmu? Mari kita bicarakan nanti. Kinfei Yang tersenyum pada Tuan Mudahau, lalu memandang Wang Zicheng dan berkata, Secara teknis, saya adalah adik laki-lakinya. Jadi, kamu bersama mereka. Wang Zicheng mengepalkan tangannya, lalu menatap Wang Yuer dan bertanya, Apa hubunganmu dengannya? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya mendapat tunangan murahan. Apa? Wang Zicheng tercengang. Wang Yuer marah. Dia bergegas dan mendorong Wang Zicheng menjauh, menatap Kinfei Yang dan berkata, Katakan dengan jelas hari ini, Apa yang kamu maksud dengan tunangan murahan? Kinfei Yang mengerutkan bibirnya dan berkata, Itulah kebenarannya. Itulah yang sebenarnya. Wang Yuer sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Aku punya bakat, kecantikan, dan latar belakang keluarga. Katakan padaku, Bagian mana dari diriku yang tidak pantas untukmu. Saya tidak peduli. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Saya suka itu. Gadis kecil, Kenapa kamu tidak ikut denganku? Wang Zicheng mencondongkan tubuh ke depan dan terkekeh. Enyahlah. Kinfei Yang dan Wang Yuer berteriak padanya pada saat yang sama, Lalu keduanya saling menatap. Anda tidak mengatakan apapun, Saya juga tidak mengatakan apapun. Wang Zicheng, Yang sedang mencari masalah, Mengerucutkan bibirnya dan pindah ke sisi Tuan Mudahau. Dia bertanya dengan suara rendah, Apakah mereka benar-benar bertunangan? Tuan Mudahau meliriknya, Mengangguk, Dan berkata, Tentu saja, Dan ayah saya. Kepala guru pagoda yang mengatur pernikahan secara pribadi. Dia berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya. Ada yang tidak beres. Sejak mereka bertunangan, Mengapa hubungan mereka begitu kaku? Wang Zicheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak mengerti. Mereka jelas peduli satu sama lain, Tapi setiap kali mereka bertemu, Mereka harus bertengkar satu sama lain. Kak, Menurutmu orang yang sedang jatuh cinta itu semua seperti ini? Tuan Mudahau bertanya, Aku belum pernah jatuh cinta. Bagaimana aku tahu? Wang Zicheng memutar matanya, Tapi tiba-tiba dia seperti memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tunggu, Kamu memanggilku apa tadi? Saudaraku, Apakah kita sedekat itu? Eh, Tuan Mudahau tercengang. Lalu, Dia tiba-tiba menggigil dan cepat mundur. Setelah pertengkaran Kinfei Yang dan Wang Yurer, Dia benar-benar lupa bahwa dia memiliki dendam terhadap pemuda mengerikan ini. He he, Jangan terlalu gugup, Jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, Kamu pasti sudah lama mati. Wang Zicheng memandang Tuan Mudahau dengan jijik, Lalu menatap Kinfei Yang dan Wang Yurer lagi, Wajahnya penuh ketidaksenangan. Ibu Asteriskar, Aku pria yang sangat tampan, Tapi aku belum menemukan seorang wanita. Tapi bajingan yang terlihat sangat jelek ini bisa menemukan tunangan yang begitu cantik. Di mana keadilannya? Semakin dia memikirkannya, Semakin dia tidak yakin. Dia bergegas ke Kinfei Yang dan memisahkan mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei Yang dan Wang Yurer memelototinya dengan tidak sabar. Wang Zicheng menutup telinga terhadap mereka. Dia menatap Kinfei Yang dan berteriak dengan semangat, Mu, Aku ingin menantangmu. Apa-apaan? Kinfei Yang tercengang. Wang Zicheng berkata, Jika kamu menang, Aku berjanji akan melakukan satu hal untukmu tanpa syarat. Tapi jika aku menang, Kamu harus memutuskan pertunangan dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Eh, Kinfei Yang dan dua lainnya tercengang. Fu Han dan yang lainnya dikejauhan juga saling memandang. Apa yang terjadi kali ini? Fu Han melirik mereka dan berkata dengan suara rendah, Ini kesempatan bagus. Ayo kabur saat mereka sedang mengalami konflik internal. Mata sembilan pria kekar lainnya berbinar. Mereka mengikuti Fu Han dan diam-diam mundur ke hutan di belakang mereka. Kamu ingin pergi? Tapi mereka terlalu naif. Kinfei Yang adalah orang yang berhati-hati. Bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Desir. Dia berbalik dan melangkah ke depan sepuluh pria itu. Dia bertanya sambil tersenyum, Kamu ingin pergi kemana? Apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi? Tidak, Tidak, Kita bisa berangkat sendiri. Fu Han dengan cepat melambaikan tangannya dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Kinfei Yang berkata, Bukan tidak mungkin bagimu untuk pergi. Katakan padaku, Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Fu Han buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang memerintahkan kami untuk membunuhmu. Ini adalah kesalahpahaman. Aku mendengar percakapanmu dengan jelas. Beraninya kamu mengatakan itu salah paham. Apa menurutmu aku bodoh? Kinfei Yang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Fu Han dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Fu Han berlutut di tanah dan memohon, Tuan muda, Saya tidak bisa memberi tahu Anda. Tolong lepaskan kami. Saya bersumpah tidak akan membuat masalah lagi bagi Anda. Menurutmu, Berapa bobot sumpahmu? Kinfei Yang terkeke saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, Menyebabkan kipedang merah tua melonjak secara eksplosif Dan berubah menjadi gelombang besar yang menerkam ke arah sembilan pria kuat itu. Ah! Diiringi teriakan, Sembilan pria tersebut tewas di tempat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Cek! 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 Kejam! Wang Zicheng terdiam. Fu Han sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Wajahnya pucat, Dan dia merasa tidak berdaya. Kinfei Yang berkata dengan ringan, Saya mendengar mereka memanggil Anda Tuan Fu Han. Fu Anshan dan Fu Xiong kebetulan memiliki nama keluarga yang sama. Apa hubungan Anda dengan mereka? Ini. Fu Han berada dalam posisi yang sulit. Kamu tidak akan memberitahuku. Kinfei Yang menyipitkan matanya, Dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dari tubuhnya. Fu Han berkata, Akanku beritahukan padamu. Aku orang kepercayaan Fu Anshan. Dia memintaku membunuhmu untuk membalaskan dendam Fu Xiong. Seperti yang diharapkan. Kinfei Yang bergumam. Kemudian, Dia melirik Tuan Mudahau dan Wang Yuer dan terus bertanya, Apakah Fu Anshan mengatakan untuk membunuh mereka juga? Ya, Dia bilang jangan biarkan satu pun hidup. Kata Fu Han. Berengsek. Benda tua itu benar-benar meminta keberanian dari surga. Ketika Wang Yuer dan Fu Han mendengar itu, Mata mereka berkedip karena niat membunuh yang kuat. Hem. Wang Zicheng memandang Wang Yuer dan Fu Han dengan curiga. Dari nada bicara mereka, Sepertinya identitas mereka juga tidak sederhana. Kinfei Yang melirik Wang Zicheng dan berkata kepada Tuan Mudahau, Saudara Hao, Keluarkan kristal gambar. Mengapa? Tuan Mudahau mengeluarkan image kristal dan bertanya. Kinfei Yang tersenyum dan menunduk untuk melihat Fu Han, Berkata, Sekarang, Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Tuan Mudahau tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang mengumpulkan bukti. Dia memandang Kinfei Yang dengan kagum dan mengaktifkan image kristal. Fu Han pun dengan patuh mengulanginya lagi. Karena dia tidak punya pilihan, Dia harus melakukannya jika ingin hidup. Selesai. Sekarang, Fu Anshan tidak akan bisa membela diri. Setelah Tuan Mudahau merekamnya, Dia memandang Kinfei Yang dan tersenyum. Ya. Rubah tua itu, Jika tidak ada bukti, Dia pasti akan menyangkalnya. Kata Kinfei Yang. Fu Han memandang Kinfei Yang dengan sedih dan berkata, Tuan Mudahau, Saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Saya masih punya beberapa pertanyaan. Kata Kinfei Yang. Silahkan bertanya. Fu Han buru-buru berkata, Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu Fu Anshan, Dia hanyalah orang suci perang bintang sembilan. Sebagai seorang kaisar perang, Bagaimana Anda bisa bersedia menjadi bawahannya? Kata Kinfei Yang. Dia pasti tidak bisa melihat budidaya Fu Anshan. Namun saat itu, Yan Wei ada di sampingnya, Dan orang yang mengatakan bahwa Fu Anshan adalah orang suci perang bintang sembilan adalah Yan Wei. Tidak. Kalian semua meremehkan kekuatan Fu Anshan. Fu Han menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang terkejut dan mengerutkan kening, Apa maksudmu dia menyembunyikan kultifasinya? Itu benar. Dia adalah orang yang ambisius, Jadi dia selalu menyembunyikan kultifasi aslinya. Fu Han mengangguk. Tuan Mudahau bertanya, Lalu apa kultifasinya yang sebenarnya? Fu Han berkata, Kaisar perang bintang dua. Tuan Mudahau terkejut, Luar biasa, Dia menyembunyikannya begitu dalam. Memang. Wang Yuer mengangguk. Dia telah melihat Fu Anshan beberapa kali, Tetapi dia tidak menyadari bahwa Fu Anshan menyembunyikan kultifasinya. Pertanyaan terakhir. Apakah Fu Anshan mengirim seseorang untuk membunuh Senfei Yun dan Li Hei? Kata Qin Fei Yang. Tuan Mudahau terkejut dan bertanya, Anda juga menerima beritanya. Qin Fei Yang menghela nafas, Sulit bagiku untuk tidak mengetahui masalah sebesar ini. Tuan Mudahau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Ekspresinya sedikit suram. Dia kemudian melihat ke arah Fu Han dan berteriak, Katakan padaku dengan cepat, Apakah kamu melakukan ini? Aku tidak tahu. Ketika saya meninggalkan kota ilahi dan datang ke Laut Azure, Fu Anshan tidak menyebutkan hal ini kepada saya. Tetapi ada berita yang mungkin bisa membantu Anda. Fu Anshan berkolusi dengan suku Divine Piton. Kata Fu Han. Apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak bisa berkata-kata. Berita ini terlalu tidak terduga. Suku Divine Piton adalah salah satu suku super dan memiliki posisi penting di Kerajaan Ilahi Pusat, sedangkan Fu Anshan hanyalah seorang manajer di kota utara pavilion perdagangan. Adapun budidaya Fu Anshan, di depan suku super, tidak ada apa-apanya. Bisa dikatakan perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa berkolusi? Apakah berita ini benar? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fu Han tersenyum pahit, beraninya aku berbohong padamu sekarang. Qin Fei Yang berkata, lalu mengapa mereka berkolusi? Saya tidak tahu, karena setiap kali Fu Anshan mengirim pesan kepada pemimpin suku Divine Piton, dia akan menyuruh orang-orang di sekitarnya pergi terlebih dahulu, termasuk saya. Tapi suatu saat aku sama-sama mendengar di luar pintu bahwa Fu Anshan sepertinya memiliki sesuatu tentang pemimpin suku Divine Piton. Fu Han berkata sambil berpikir, Itu benar. Karena hanya dalam kasus ini Fu Anshan dapat berkolusi dengan suku Divine Piton. Mungkin aku sudah tahu siapa yang membunuh Shen Fei Yun dan Li He. 2014. Dia pernah mendengarnya. Tuan Mudahau terkejut dan bertanya dengan suara rendah, Mungkinkah itu suku Divine Piton? Saya tidak yakin dengan kekuatan Li He, tapi Shen Fei Yun sangat kuat. Fu Anshan sendiri tidak bisa membunuhnya. Tetapi jika suku Divine Piton mengambil tindakan, itu akan menjadi hal yang sangat mudah. Bagaimanapun juga, suku-suku super ini memiliki kaisar tempur bintang 9. Namun, sebelum kita mendapat konfirmasi, sebaiknya kita tidak menebak-nebak. Yang paling ingin saya ketahui sekarang adalah, apa sebenarnya yang dimiliki Fu Anshan tentang pemimpin suku Divine Piton? Kata Qin Fei Yang. Untuk bisa membuat pemimpin suku super menundukkan kepala, informasi ini harus sangat penting. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, saya tahu tentang suku Divine Piton. Mereka selalu taat hukum dan tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, saya berkata, Anda tidak bisa menilai orang dan sesuatu dari penampilannya. Saat pertama kali bertemu orang ini pada upacara pemagangan, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Namun siapa sangka kalau orang tersebut sebenarnya adalah penjahat yang membunuh saudaranya sendiri dan berencana mengambil posisi pemimpin. Jadi, penampilannya sama sekali tidak bisa diandalkan. Kamu tidak bisa menilai berdasarkan penampilan. Tuan Mudahau merenung sejenak dan bertanya, haruskah saya memberitahu ayah saya sekarang dan menyelidikinya? Wang Yuer memarahi, bisakah kamu menjadi sedikit lebih menjanjikan? Jangan meminta bantuan orang lain untuk segala hal. Masalah ini sudah melibatkan suku Divine Piton. Bisakah kita menanganinya hanya dengan sedikit dari kita? Tuan Mudahau mengerutkan kening dan nadanya sangat tidak percaya diri. Kamu sudah mengakui kekalahan sebelum dimulai. Anda tidak bisa melakukan ini. Sebenarnya, ini kesempatan bagus untuk membuktikan nilaimu di hadapan ayahmu. Selama kamu bisa menyelidiki masalah ini, aku jamin dia pasti akan memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Mata Tuan Mudahau berbinar, tapi kemudian dia menjadi melankolis. Hal ini sederhana untuk dikatakan, tetapi akan sangat merepotkan untuk melakukannya. Yang paling penting adalah dia belum pernah menangani hal semacam ini sebelumnya dan tidak punya pengalaman sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Qin Fei Yang melihat kekhawatiran Tuan Mudahau dan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Jangan gugup, Selesaikan masalah ini di sini dulu. Saat kita kembali ke kota ilahi, saya akan membantu Anda. Oke. Tuan Mudahau mengangguk. Melihat senyuman di wajah Qin Fei Yang, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia merasa selama Qin Fei Yang bergerak, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Wang Yuer memandang Qin Fei Yang, dengan kilatan cahaya aneh di matanya yang indah. Fu Han memandang Qin Fei Yang dengan sedih dan bertanya, Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kamu bisa pergi kapan saja. Qin Fei Yang tersenyum. Sangat mudah. Ekspresi Fu Han membeku sesaat sebelum dia bersujud dalam ekstasi, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan Muda. Namun, saat dia berbicara, cahaya dingin yang tak terlihat muncul di matanya. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berlari menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Dia bilang dia akan melepaskanmu, tapi aku tidak melakukannya. Orang sepertimu harus pergi ke neraka tingkat 18. Tapi saat ini, suara yang menusuk tulang terdengar. Tubuh Fu Han bergetar. Dia segera mempercepat dan melarikan diri seperti orang gila. Namun, lautan Qinya telah hancur dan budidayanya telah hilang. Biarpun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa cukup cepat. Suara mendesing. Betelki melesat melintasi langit seperti anak panah dan langsung menembus bagian belakang kepalanya, membunuhnya di tempat. Orang yang menyerangnya adalah Wang Yuer. Gadis kecil ini juga sangat galak. Melihat Fu Han tergeletak di tanah, pupil mata Wang Zicheng mengerut. Lalu dia menatap Wang Yuer dengan ketakutan di matanya. Wang Yuer mengerutkan kening dan berteriak, apa yang kamu lihat? Berhati-hatilah untuk tidak mencungkil bola mata Anda. He he. Datang dan coba aku jika kamu bisa. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum jahat. Wang Yuer menyipitkan matanya, menunjukkan sinyal berbahaya. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengabaikan Wang Zicheng dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, matanya setajam pisau. Apa? Hati Qin Fei Yang menegang. Kenapa kamu baru saja bersembunyi di kehampaan? Wang Yuer berjalan menuju Qin Fei Yang dengan langkah ringan. Wajahnya penuh permusuhan. Jelas sekali, dia telah memikirkan sesuatu. Dengan baik. Qin Fei Yang buru-buru mundur sambil mencari alasan. Apakah kamu mencari alasan? Jangan repot-repot. Kaulah orang dibalik insiden hantu di syuting lake, bukan. Wang Yuer berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang sangat kesal. Rubah betina kecil ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai pengakuan. Bagaimana? Apa aku terlihat baik? Jangan katakan bahwa Anda tidak melihatnya. Saya baru saja mandi, kecuali jika Anda buta. Wang Yuer tersenyum lebih cerah, tapi Qin Fei Yang menjadi semakin gugup. Butir-butir keringat muncul di keningnya. Baru saja mandi. Wang Zicheng menatap dan menoleh ke Tuan Mudahau, bertanya, apa yang terjadi? Tuan Mudahau tersenyum tak berdaya dan berkata, saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tetapi saya dapat memperkirakan bahwa saudaramu akan mengalami kesulitan di masa depan. Sepertinya menarik. Wang Zicheng bergumam dan memandang Qin Fei Yang dan Wang Yuer dengan curiga. Jawab aku, apakah aku terlihat baik? Wang Yuer mendekati Qin Fei Yang selangkah demi selangkah dengan senyuman masih di wajahnya. Namun, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya yang hadir bisa merasakan hawa dingin yang membuat rambut mereka berdiri tegak. Saudara Hao, saudara Wang, aku pergi dulu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berteriak pada Tuan Mudahau dan Wang Zicheng, lalu berbalik dan dengan cepat berlari ke dalam hutan. Bajingan kotor. Pencuri tua yang tak tahu malu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Kemarahan Wang Yuer juga meledak. Dia mengejarnya dengan agresif. Melihat ini, Wang Zicheng dan Wang Yuer saling berpandangan. Wang Zicheng mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, apa hubungan mereka? Mengapa ini terlihat begitu rumit? Terbiasalah. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Zicheng bertanya. Tuan Mudahau berkata, saya pasti akan mengikutinya. Adapun Anda. Ngomong-ngomong soal. Tuan Mudahau tidak bisa menahan cemberutnya. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kepribadian yang sangat aneh. Sulit untuk membedakan apakah dia musuh atau teman. Wang Zicheng terkekeh dan berkata, Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Tuan Mudahau berkata, Seseorang harus waspada terhadap orang lain. Kamu cukup berterus terang. Karena itu masalahnya, kamu harus selalu waspada. Karena aku bisa menyerangmu kapan saja. Wang Zicheng tertawa mengejek, Lalu berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Kinfei Yang dan Wang Yuer. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Tuan Mudahau mengangkat alisnya. Leluhurmu juga seperti ini, begitu pula Wang Zicheng. Mengapa orang-orang ini lebih tidak terduga dibandingkan yang lain? Apakah ini dunia luar? Tuan Mudahau menatap ke langit, dan senyuman diam-diam muncul di wajahnya. Dunia luar sangat mengasihkan, bukan? Pada saat ini, seorang pria muda berjalan keluar dari hutan di depan dan memandang Tuan Mudahau sambil tersenyum. Kinfei Yanglah yang melarikan diri sebelumnya. Nyatanya, dia tidak melarikan diri sama sekali. Setelah memasuki hutan, dia segera menuju ke kastil. Kalau tidak, dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa lepas dari cengkeraman jahat Wang Yuer? Hmm, apakah kamu tidak pergi? Di mana adikku? Tuan Mudahau tertegun dan berkata dengan heran. Aku menyingkirkannya. Kinfei Yang tersenyum tipis, lalu melihat ke langit, dengan sedikit kekecewaan di antara alisnya, dan berkata, Bagi kamu yang belum pernah melihat semua ini, orang-orang dan hal-hal yang kamu temui sekarang sangat segar, dan kamu penuh dengan merindukan hal-hal di masa depan, tapi aku bosan dengan semua ini. Tuan Mudahau memandang Kinfei Yang. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat rasa sakit dan kesedihan di hati Kinfei Yang. Dia seharusnya menjadi orang yang memiliki banyak cerita tersembunyi. Berikutnya. Keduanya memandang langit dalam diam. Wow! Angin sepoi-sepoi bertiup, mengganggu pikiran Kinfei Yang. Dia menghela nafas dalam diam, menoleh ke arah Tuan Mudahau, dan berkata sambil tersenyum, Meskipun aku bosan, bagimu, ini hanyalah permulaan. Lakukan yang terbaik. Baiklah, kamu juga harus bekerja keras. Tuan Mudahau menganggup dan berkata sambil tersenyum. Saya telah bekerja keras, dan saya tidak pernah menyerah. Kinfei Yang tersenyum, berbalik, dan berjalan ke dalam hutan. Tuan Mudahau berjalan beberapa langkah, lalu berhenti, melihat punggung Kinfei Yang, dan berkata, itu. Apa yang salah? Kinfei Yang berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan curiga. Tuan Mudahau terdiam beberapa saat, lalu berkata, Jika suatu hari kamu ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan menjadi pendengar yang tenang. Terima kasih. Kinfei Yang tersenyum tipis, berbalik, dan perlahan pergi. Punggung kurusnya tampak agak kesepian. Bisakah Anda memberitahu saya, orang seperti apakah kamu? Tuan Mudahau bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, Kinfei Yang sudah jauh dan tidak mendengarnya. Ledakan. Retakan. Merayu. Wang Yuer dan Wang Zicheng kini telah tiba di ujung pulau. Laut di depan tertutup awan gelap, dan angin menderu-deru. Kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Ombak besar itu tingginya puluhan kaki, dan bisa dikatakan sangat dahsyat. Di mana dia? Wang Yuer memandang ke laut pedalaman dengan heran, lalu melihat sekeliling, alisnya berkerut. Dia telah mengejarnya sepanjang jalan, tapi dia tidak mengejarnya. Wang Zicheng berkata dengan curiga, mungkinkah dia pergi ke laut pedalaman sendirian? Mustahil. Dia hanya seorang sein pertempuran bintang satu. Sekalipun dia mempunyai sepasang sayap, dia tidak akan bisa lolos dari kejaranku. Dia pasti berada di belakang. Bajingan, dia benar-benar seperti ikan loah. Kata Wang Yuer. Wang Zicheng tersenyum, dia sudah menerobos ke tingkat malaikat pertempuran bintang kedua. Apa? Sangat cepat. Aku ingat dia baru saja menerobos ke dalam One Star Battle Sein dua bulan lalu. Wang Yuer memandang Wang Zicheng dengan heran. Apa-apaan? Dua bulan yang lalu. Lalu kenapa dia memberitahuku bahwa itu terjadi setahun yang lalu? Wang Zicheng terkejut. Tahun lalu. Wang Yuer terkejut, lalu mencibir, sepertinya kamu tidak bisa dipercaya. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikannya darimu. Wang Zicheng mengangkat alisnya, dan berkata, apakah kamu yakin dia berhasil menembus One Star Battle Sein dua bulan lalu? Wang Yuer berkata, omong kosong, semua murid pagoda utama tahu. Bajingan, kamu berani berbohong padaku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Wang Zicheng segera meraung. Berkultifasi dari Sein Pertempuran Bintang Satu ke Sein Pertempuran Bintang Dua dalam dua bulan, betapa mengejutkannya kecepatan ini. 2015. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau berjalan berdampingan menuju hutan. Mereka berbicara dan tertawa, terlihat cukup nyaman. Ketika mereka melewati punggung gunung, Tuan Mudahau bertanya, dua bulan lalu, Anda tiba-tiba pergi. Apa yang Anda lakukan? Selidiki lelaki tua berambut putih itu. Dia adalah Guo Xiangzong, pengurus suku Kilin. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan ceritanya secara detail. Setelah mendengarkan, Tuan Mudahau terkejut dan kemudian menghela nafas. Saya pikir dia adalah orang baik, tetapi saya tidak menyangka dia memiliki niat jahat. Qin Fei Yang berkata, itulah mengapa saya memperingatkan Anda berulang kali, jangan hanya melihat permukaannya saja. Saya telah mempelajari sesuatu. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, siapa orang itu? Dia sebenarnya adalah seorang battle saint bintang sembilan di usia yang begitu muda. Namanya Wang Zicheng, salah satu dari sepuluh pahlawan Laut Biru. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Guo Xiangzong mati di tangannya. Kata Qin Fei Yang. Sangat kuat. Tuan Mudahau tercengang. Ya. Kekuatan dan bakat dari sepuluh pahlawan Laut Biru, aku khawatir bahkan para murid tanah suci di menara utama tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tapi Wang Zicheng ini dikatakan sangat tidak bisa diandalkan. Kamu harus berhati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan. Saya tahu ini. Tuan Mudahau mengangguk. Selama percakapan, Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau tiba di depan sebuah danau. Danau ini terletak di tengah Pulau Dewa. Panjangnya lebih dari seribu kaki. Meski air danaunya jernih dan berkilau, tak ada yang istimewa darinya. Namun, Qin Fei Yang berhenti di tepi danau. Apa yang salah? Tuan Mudahau memandangnya dengan curiga. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak aku memasuki Pulau Dewa ini, aku merasakan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Dan di sini, rasa keintiman semakin kuat. Qin Fei Yang melirik ke danau dan berbisik. Keintiman. Seharusnya tidak begitu. Tuan Mudahau memandang ke arah danau dan bertanya, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu pasti hanya ilusi. Tuan Mudahau tertawa. Itu tidak mungkin salah paham. Itu karena perasaan keintiman itu telah merasuki hatiku sepanjang waktu. Tidak pernah hilang. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia tiba-tiba membuat keputusan. Tetap di sini dan tunggu aku. Aku akan turun dan melihatnya. Itu bukan ide yang bagus. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di dasar danau. Lebih aman bagiku untuk turun bersamamu. Kata Tuan Mudahau. Baiklah. Qin Fei Yang memikirkannya dan mengangguk setuju. Dong. Keduanya melompat ke danau. Hai, Nona, apakah kamu suka mengagumi leluhurmu? Di ujung pulau. Wang Zicheng memandangi ombak yang bergulung di laut pedalaman dan bertanya dengan suara yang dalam. Wang Yuer tercengang. Dia memandang Wang Zicheng dan bertanya dengan bingung, apakah kamu bertanya padaku? Omong kosong, siapa lagi yang ada di sini selain kamu? Wang Zicheng berkata dengan cepat. Aku sama sekali tidak menyukainya. Bukan saja aku tidak menyukainya, aku juga membencinya. Wang Yuer mendengus. Mengapa? Wang Zicheng bertanya. Ada banyak alasan. Pertama-tama, dia lebih muda dariku. Bisa dibilang dia hanyalah anak kecil di depanku. Tapi yang paling dibenci adalah dia selalu bertingkah seperti orang tua. Lagipula, dia sangat membenciku. Dia merasa bertunangan denganku seperti mengalami delapan kesialan seumur hidup. Yang terburuk adalah dia malah bilang aku beban. Kaulah yang menjadi jurinya. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang biksu pertempuran bintang sembilan. Bagaimana aku bisa menjadi beban? Wang Yuer marah. Jadi begitu. Wang Zicheng tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum licik, kalau begitu, bersamaku. Aku pasti tidak akan membencimu. Enyah. Wajah Wang Yuer menjadi gelap. Wang Zicheng berkata dengan sedih, kenapa? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Apakah aku begitu mengenalmu? Mengapa saya harus memberi Anda kesempatan? Wang Yuer tampak menghina. Bagus. Wang Zicheng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu benar-benar tidak menyadarinya. Menyadari apa? Wang Yuer curiga. Wang Zicheng berkata, kamu tanpa sadar telah jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya. Mustahil. Wang Yuer dengan tegas membantahnya. Jangan menyangkalnya. Meski aku belum pernah benar-benar menjalin hubungan dengan siapapun, aku masih sangat berpengalaman dalam aspek ini. Karena dia mengabaikanmu dan membuatmu marah. Karena dia membencimu dan membuatmu kesal. Karena dia tidak mempedulikanmu dan membuatmu cemas. Terakhir, karena kepribadianmu terlalu kuat, jika dia tidak berinisiatif untuk mengaku padamu, maka di alam bawah sadarmu, kamu tidak akan pernah mengakui kalau kamu menyukainya. Kamu selalu mencari masalah dengannya karena kamu ingin menarik perhatiannya dan membuatnya lebih peduli padamu. Terus terang, Anda mencari rasa keberadaan. Kata Wang Zicheng. Sederet garis hitam muncul di dahi Wang Yuer dan dia berkata dengan marah, Pergilah. Aku bisa mendapatkan apapun yang ku inginkan. Apakah aku perlu mencari rasa keberadaan di hadapannya? Mungkin seperti yang kamu katakan. Kamu memiliki status tinggi di kota ilahi dan bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Namun, perasaan bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya karena kamu menginginkannya. Perasaan tidak akan hilang hanya karena kamu menyangkalnya. Gadis kecil, tenanglah dan pikirkanlah. Mungkin kamu akan segera mendapatkan jawabannya. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum. Saya tahu apa yang saya pikirkan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Momo-ngomong, apakah kamu sudah sangat tua? Apakah kamu memanggilku gadis kecil? Wang Yuer mendengus dan menatap laut pedalaman. Meski matanya tegas, dia sedikit bingung. Apakah dia benar-benar mulai menyukainya? Danau Qin Fei Yang dan pria lainnya mencari ke dalam dan keluar, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di dasar danau, yang ada hanyalah kerikil dan lumpur berserakan. Tuan Mudahau berkata, Saudaraku, sudah ku bilang padamu bahwa kamu mempunyai ilusi, tetapi kamu tidak mempercayaiku. Sekarang kamu telah melihatnya. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Apakah ini benar-benar ilusi? Tetapi rasa keintiman ini begitu nyata. Qin Fei Yang berdiri di dasar danau dan melihat sekeliling, sedikit kesal. Tidak. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang menyipit. Apa yang salah? Tuan Mudahau terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, kami telah mencari sepanjang jalan, tapi sepertinya kami belum bertemu satupun binatang buas. Hem. Tuan Mudahau tercengang, dan kemudian matanya bergetar. Dia berkata, kamu benar. Kami belum pernah melihat binatang buas apapun. Ya. Itu sangat tidak masuk akal. Danau-nya besar sekali. Biarpun tidak ada binatang buas, pasti ada ikan dan udang, kan? Tapi kami bahkan belum pernah melihat udang atau kepiting. Kata Qin Fei Yang. Tuan Mudahau berkata, ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kita mencarinya lagi? Oke. Mari kita cari secara terpisah dan lebih berhati-hati. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya langsung berpisah dan melakukan pencarian karpet di dasar danau, bahkan tidak melepaskan lumpur dan kerikil. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang berdiri di atas kerikil, tampak sangat kesal. Saudaraku, kemarilah. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Tapi saat ini, suara Tuan Mudahau terdengar di benaknya. Qin Fei Yang menyegarkan dan mentransmisikan suaranya, di mana kamu. Tuan Mudahau berkata, di tengah danau. Qin Fei Yang segera berenang dan segera melihat Tuan Mudahau berdiri di dasar danau, menatap sesuatu. Qin Fei Yang berenang ke arahnya dan melihat ke bawah. Bagaimana itu mungkin? Matanya langsung bergetar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ada batu halus di bawah kaki Tuan Mudahau, dan lumpur di atasnya telah terhapus. Dan di atas batu itu, sebuah pola diukir. Pola ini adalah seseorang, tetapi wajahnya terlalu kabur untuk terlihat jelas. Dia hanya bisa secara samar-samar mengatakan bahwa itu adalah pria yang relatif kekar. Namun, area lainnya semuanya diukir dengan jelas. Pria itu sedang memegang tombak di tangannya, dan ada sepasang sayap di punggungnya. Namun, tubuh bagian bawahnya tidak memiliki kaki, dan malah digantikan oleh ekor ikan. Pola ini, bukankah itu Putri Duyung? Pikiran Qin Fei Yang langsung kacau. Bagaimana bisa ada pola Putri Duyung di sini? Siapakah yang meninggalkan pola ini? Tuan Mudahau berkata, saya belum pernah melihat pola ini. Saudaraku, tahukah Anda apa itu? Kamu belum pernah melihatnya. Qin Fei Yang memandang Tuan Mudahau dengan heran. Tidak. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba berkilat. Tuan Mudahau belum pernah melihatnya, apakah itu berarti tidak ada Putri Duyung di benua yang terlupakan? Kalau tidak, dengan status Tuan Mudahau, bahkan jika dia belum pernah melihatnya, dia pasti pernah mendengarnya. Karena tidak ada Putri Duyung di benua terlupakan, bagaimana bisa ada pola ini? Mungkinkah? Hati Qin Fei Yang bergetar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan klan Putri Duyung Kerajaan Qin Besar? Itu benar. Di tanah peninggalan menara utama terdapat patung Nenek Moyang, dan di sini terdapat pola Putri Duyung, ditambah rasa keakraban, mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Tiba-tiba, dia teringat kalimat yang pernah diucapkan Kaisar Putri Duyung. Karena kebaikan leluhur karena tidak membunuh, Kaisar Putri Duyung generasi pertama, Kaisar Sayap Hitam, dan Kaisar Sayap Putih semuanya mengikuti leluhur. Demikian pula. Ketiga orang ini juga menghilang bersama leluhurnya. Mungkinkah pola Putri Duyung ini ada hubungannya dengan ketiga orang ini? Kekacauan. Kekacauan total. Qin Feiyang tidak bisa memahaminya sama sekali. Tuan Mudahau menilai Qin Feiyang, dan berkata, Saudaraku, dari kelihatannya, kamu harusnya tahu, bisakah kamu memberitahuku? Qin Feiyang mengusap keningnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu harus berkata apa sekarang, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya mengetahui pola ini, dan ada beberapa asal-usulnya. Mata Tuan Mudahau menunjukkan keterkejutan, melihat pola Putri Duyung lagi, dan berkata, kalau begitu, rasa keintiman yang Anda miliki harus dibawa olehnya. Sangat mungkin. Qin Feiyang mengangguk, membungkuk, mengulurkan tangan besarnya, dan mengusap pola Putri Duyung. Tentu saja. Rasa keintiman itu berlipat ganda. Tuan Mudahau tiba-tiba berkata, apakah menurut Anda ada sesuatu di dalam mekanisme di sini? Mekanisme. Qin Feiyang sedikit terkejut. Kata-kata Tuan Mudahau mengingatkannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya terdapat misteri tersembunyi di tempat seperti itu. Cepat cari. Tuan Mudahau mendesak, juga dengan semangat tinggi. Keduanya dengan hati-hati merabar-rabar polanya. Dan mereka pun mencoba mengangkat batu bermotif Putri Duyung tersebut, namun keduanya menunjukkan kekecewaan. Kecuali pola Putri Duyung ini, tidak ada yang lain. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Tuan Mudahau tersenyum tak berdaya pada Qin Feiyang. Qin Feiyang juga tersenyum pahit, dan berkata, mungkin ini hanya tanda sederhana, dan tidak ada makna mendalam lainnya sama sekali. Kalau begitu ayo pergi. Setelah sekian lama tertunda, kalau kita tidak buru-buru bertemu, adikku pasti jadi gila lagi. Lebih baik jangan memprovokasi harimau betina itu. Kata Tuan Mudahau. Oke, Qin Feiyang mengangguk, melihat pola Putri Duyung lagi, lalu terbang keluar danau bersama Tuan Mudahau ke ujung pulau. Mungkin rasa keintiman ini bukan datang dari dirinya, melainkan dari simpul konsentris. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan klan Putri Duyung, kemunculan simpul konsentris memungkinkan dia untuk memiliki hubungan telepati dengan Putri Duyung, sehingga dia merasakan keintiman dari pola Putri Duyung. Tapi ini hanya tebakannya, dan dia tidak menganggapnya serius. Setelah Qin Feiyang dan Tuan Mudahau pergi, polanya masih tidak bergerak. 1016. Di ujung pulau. Wang Yuer dan Wang Zicheng berdiri di tepi tebing, memandangi laut pedalaman dalam diam. Apa yang sedang terjadi? Ketika Qin Feiyang terbang dan melihat pemandangan ini, dia cukup terkejut. Mengesampingkan dendam antara Wang Zicheng dan Wang Yuer, dengan karakter Wang Zicheng, dia pasti akan membuat keributan jika sendirian dengan Wang Yuer. Tapi kenapa sekarang sepi sekali? Itu aneh. Tuan Mudahau tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mereka saling memandang dan terbang dengan hati-hati. Tuan Mudahau tersenyum malu dan berkata, Kakak, mengapa kamu berdiri di sini? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, kami menunggumu. Wang Yuer berbalik, matanya terbakar amarah. Tuan Mudahau melangkah mundur tanpa ragu-ragu dan melambaikan tangannya. Kak, tenanglah dan dengarkan penjelasanku. Namun, sebelum Tuan Mudahau selesai, Wang Yuer menjadi tenang dalam sekejap dan berkata dengan ringan, jangan jelaskan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke udara dan memasuki laut pedalaman seperti kilat. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak marah. Tuan Mudahau terkejut dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Kin Feiyang mengangkat bahu. Siapa yang tahu apa yang wanita ini lakukan? Tuan Mudahau mencondongkan tubuh ke arah Wang Zicheng dan berbisik, apakah sesuatu baru saja terjadi? Kenapa dia begitu tidak normal? Siapa tahu? Wang Zicheng mengangkat mulutnya dan tersenyum. Dia memandang Kin Feiyang dengan tatapan penuh arti sebelum dia juga memasuki laut dalam. Ini aneh. Tuan Mudahau bergumam. Kin Feiyang menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan pikirkan itu, wanita adalah makhluk yang berubah-ubah. Tapi ini terlalu cepat, bukan? Kejadian hantu malam itu, sebenarnya aku bisa membayangkan kamu pasti melihatnya telanjang. Kalau di waktu normal, dia pasti akan melawanmu sampai mati. Kata Tuan Mudahau. Ya, memang ada masalah. Kin Feiyang menganggup dan menatap punggung Wang Yuer dengan curiga. Jadi, kamu mengakuinya. Apakah kamu juga menghilangkan metode pemurnian jiwa? Kata Tuan Mudahau. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, setelah sekian lama, ternyata kamu mencoba menipuku. He he. Kamu baru menyadarinya sekarang. Sepertinya otakmu tidak begitu bagus. Tuan Mudahau berkata dengan bangga. Kin Feiyang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Apa yang masih kalian gumamkan? Ayo cepat. Teriakan tidak sabar Wang Yuer terdengar. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan segera ke sana. Tuan Mudahau buru-buru menjawab. Kemudian, dia memandang Kin Feiyang dengan serius dan berkata, karena kamu telah melihat tubuh telanjang saudara perempuanku, maka kamu harus mengambil tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh seorang pria. Kin Feiyang mengerutkan kening. Saya tidak bercanda. Meskipun dia bukan saudara kandungku, aku melihatnya sebagai keluarga. Ayahku sangat mencintainya dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Jadi, jika kamu berani meninggalkannya, kami tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, Tuan Mudahau dipenuhi dengan ketajaman yang mengejutkan. Setelah mengatakan itu, dia mengejar Wang Yuer. Sakit kepala. Kin Feiyang mengusap pelipisnya. Dia benar-benar tidak menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Jika hal ini diketahui oleh kepala menara, Wang Su, dan orang tua Wang Yuer, dia takut mereka akan memaksanya untuk segera menikah dengan Wang Yuer. Kenapa kamu datang untuk menggodaku saat itu? Bukankah ini membuat kami berdua merasa tidak nyaman? Kin Feiyang menghela nafas tanpa daya. Melihat punggung Wang Yuer, matanya penuh ketidakberdayaan. Jika wanita ini tidak pergi ke perbendaharaan seni bela diri dan merebut bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa saat itu, semua ini tidak akan terjadi sama sekali. Dia seharusnya tidak mencuri gulungan batu giyok ketika Wang Yuer sedang mandi. Namun, hal itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapinya. Suara mendesing. Dia mengumpulkan pikirannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Mengaum. Pada saat yang sama, sekelompok binatang laut tiba-tiba melompat keluar dari laut di depan Wang Yuer. Itu benar. Itu bukan satu atau sepuluh, tapi sebuah kelompok. Totalnya ada 50 hingga 60. Mereka berukuran besar seperti buaya dengan sisik yang padat. Raungan mereka memekatkan telinga. Lebih-lebih lagi. Masing-masing dari mereka memancarkan aura suci yang menakutkan. Jelas sekali, mereka semua adalah binatang suci. Qin Fei yang melirik mereka satu per satu. Buaya Neptunus ini seharusnya berada di antara binatang suci bintang 1 dan bintang 3. Target mereka adalah Wang Yuer, yang terbang di depan. Mulut mereka yang ganas dipenuhi taring yang mengerikan. Sangat menakutkan. Kamu mendekati kematian. Tatapan Wang Yuer menjadi dingin. Auranya tiba-tiba meledak. Dia melangkah ke udara dan menghancurkan buaya Neptunus dengan satu telapak tangan. Daging dan darah bercecaran di mana-mana, mewarnai laut di bawahnya menjadi merah. Segera setelah itu, dia berbalik ke udara dan menyerang buaya Neptunus lainnya. Wang Zicheng berhenti di udara dan tidak bergerak. Lagi pula, di matanya, bahkan seekor binatang suci bintang 9 pun mungkin tidak akan menjadi ancaman baginya. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau bergegas dan mendarat di samping Wang Zicheng. Apakah kamu melihat itu? Segera setelah Anda memasuki laut dalam, Anda bertemu dengan sekelompok binatang suci yang menghalangi jalan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak boleh berjalan ke sini dengan mentalitas yang sama seperti yang Anda lakukan di laut luar. Karena tidak ada yang tahu kapan binatang suci bintang 9 atau bahkan binatang kaisar akan melompat keluar. Kata Wang Zicheng. Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau mengangguk. Memang, laut dalam tidak bisa dibandingkan dengan laut luar. Di sini, bahaya ada di mana-mana dan seseorang bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Tuan Mudahau memandang Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, saya menemukan bahwa saudara perempuan saya sangat energi hari ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau penasaran. Tuan Mudahau berkata, jika lain kali, dia pasti akan membiarkan kita menanganinya terlebih dahulu. Tapi kali ini, dia langsung bergegas ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah begitu? Wang Zicheng bergumam dan menatap Qin Fei Yang dari sudut matanya. Lalu, dia memandang Wang Yuer. Sepertinya wanita ini sedang kebingungan. Wang Yuer memang bingung. Matanya juga terlihat bingung. Setelah mendengar perkataan Wang Zicheng di pulau itu, hatinya tidak bisa tenang. Dia ingin menyangkal apa yang dikatakan Wang Zicheng, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Sepertinya apa yang dikatakan Wang Zicheng benar-benar ada. Saya tidak percaya. Bajingan itu egois, egois, sombong, tidak tahu malu, dan tidak senonoh. Aku tidak sabar untuk membencinya. Bagaimana aku bisa menyukainya? Dan dia tidak tampan, budidayanya tidak kuat, dan latar belakang keluarganya tidak baik. Tidak ada yang bisa menarik perhatianku sama sekali. Itu benar. Itu dia. Aku tidak akan pernah menyukainya. Saya, Wang Yuer, adalah putri surga yang bangga, dan hanya putra surga yang bangga yang layak untuk saya. Semua pria bau lainnya, menjauhlah dariku. Dia bergumam sambil membunuh. Pakaiannya berkibar, seperti peri dunia lain, berkeliaran di antara puluhan buaya Neptunus. Matanya yang bingung berangsur-angsur menjadi jernih dan menjadi tegas. Ekspresinya juga menjadi sangat arogan. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa jijik. Ya, aku sama sekali tidak menyukainya. Aku hanya kesal padanya. Tiba-tiba, dia berteriak di dalam hatinya, dan tekanan dari betel sage bintang 9 meletus sepenuhnya, berubah menjadi gelombang tak terlihat yang menyapu ke segala arah. Mengaum. Diiringi rentetan lolongan menyakitkan, buaya Neptunus meledak satu demi satu. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Sekelompok buaya Neptunus semuanya terkubur di laut. Sekarang saya merasa nyaman. Melihat air laut yang berlumuran darah, Wang Yuer tersenyum dingin dan arogan, menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan dua lainnya, dan berkata, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu ingin aku menjemputmu dengan tandu? Hai. Jika kamu benar-benar mendapatkan tandu, aku tidak akan sopan. Wang Zicheng tertawa sinis. Apakah begitu? Wang Yuer tersenyum, seperti bunga yang mekar di malam yang gelap, menawan dan menakjubkan. Tidak baik. Ekspresi Kinfei Yang dan Tuan Mudahau berubah, dan mereka buru-buru menoleh untuk mencari ke tempat lain. Jelas sekali. Iblis wanita kecil ini telah menggunakan teknik menawannya lagi. Tapi Wang Zicheng tidak tahu. Saat matanya bertemu dengan mata Wang Yuer, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk. Wang Yuer berkata, lari telanjang. Oke. Wang Zicheng menganggup dengan bingung, melepas celana besarnya lagi, melemparkannya dengan santai, dan berlari menuju laut di depan. Miskin. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang menganggup, lalu menuki ke bawah dan meraih celana besar Wang Zicheng. Karena tas semesta Wang Zicheng diikat ke celana besar ini, tidak bisa jatuh ke laut. Jika tidak, dengan karakter orang ini, ketika dia bangun, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan Wang Yuer. Huh, mari kita lihat apakah kamu berani menjadi sombong di depanku di masa depan. Wang Yuer mendengus dingin, memandang Kinfei Yang dan berkata, ayo pergi. Keduanya saling memandang, mengapa mereka merasa Wang Yuer yang lama telah kembali. Tuan Mudahau terbang dan membujuk dengan suara rendah, saudari, sebaiknya kamu menahan diri, jangan terlalu mengganggunya. Jadi bagaimana jika aku mengganggunya? Wang Yuer berkata dengan ringan. Tuan Mudahau berkata tanpa daya, dia sangat kuat. Tahukah Anda Guo Xiangzong, kepala pelayan suku Kilin? Dia mati di tangannya. Wang Yuer terkejut dan bertanya, kapan itu terjadi? Dua bulan yang lalu. Tuan Mudahau memberitahu Wang Yuer semua yang dikatakan Kinfei Yang kepadanya secara rincin. Benar-benar. Wang Yuer memandang Kinfei Yang. Kinfei Yang mengangguk. Mereka bahkan berani membunuh murid pribadi kepala pagoda guru, tampaknya sayap suku Kilin telah mengeras, dan mereka ingin memberontak. Mata Wang Yuer berkilat dingin, lalu dia menatap Kinfei Yang dan bertanya, apakah Anda memberitahu kepala pagoda master? Kinfei Yang tersenyum tipis, ini hanya masalah kecil, tidak perlu membuatnya khawatir. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Ini masalah kecil. Apakah Anda harus menunggu sampai Anda mati untuk menyebutnya sebagai masalah besar? Wang Yuer sangat marah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kinfei Yang tersenyum, tapi dia sedikit bingung. Mengapa wanita ini tiba-tiba mengkhawatirkannya? Lupakan saja, orang yang ingin mereka bunuh adalah kamu. Itu bukan salahku. Wang Yuer melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, sekarang dia berlari telanjang, ayo cepat singkirkan dia. Kita tidak bisa meninggalkannya. Kata Kinfei Yang. Mengapa? Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar telah membina persahabatan yang mendalam dengannya. Kata Wang Yuer. Bukan itu. Itu karena dia tahu lokasi api ramuan itu, dan kali ini dia memasuki laut pedalaman untuk mencari api ramuan itu. Kata Kinfei Yang. Wang Yuer tiba-tiba mengerti dan berkata, jadi, Anda telah mengikutinya selama dua bulan terakhir. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Wang Yuer berpikir sejenak dan mengangguk, ini memang kabar baik. Dengan cara ini, kita tidak perlu membuang waktu untuk menanyakannya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, jadi sebaiknya kamu bersikap sopan padanya di masa depan. Jangan selalu biarkan dia telanjang. Ayo. Belum lagi dia, meski kalian berdua membuatku kesal, aku akan tetap membiarkanmu telanjang. 1017. Jalang, kamu mendekati kematian. Sesaat kemudian, ditemani oleh raungan yang sangat keras, Wang Zicheng menyerang dengan ganas. Kinfei Yang melihat situasinya tidak baik, jadi dia segera pergi untuk menghentikan Wang Zicheng dan menghiburnya, Saudara Wang, tenanglah. Kamu membuatku lari telanjang dua kali. Bagaimana kamu berharap aku bisa tenang? Wang Zicheng berteriak dan mendorong Kinfei Yang menjauh. Dia terus menyerang Wang Yuer. Kinfei Yang melintas lagi dan berdiri di depan Wang Zicheng. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin bertarung, bukankah sebaiknya kamu memakai celana dalammu dulu? Hah! Wang Zicheng tertegun dan wajahnya memerah. Dia dengan cepat mengambil celana dalamnya dari Kinfei Yang dan memakainya. Saudara Wang, aku mengerti perasaanmu sekarang, tetapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang laki-laki. Bagaimana kamu bisa begitu perhitungan terhadap seorang wanita? Tentu saja, itu bukan salahmu, tapi orang lain tidak mengetahuinya. Bagaimana jika orang mengatakan bahwa kamu menindas yang tua dan yang muda? Bukankah itu akan merusak reputasi sepuluh pahlawan laut biru? Mengapa kamu tidak memberiku muka dan membiarkan ini menjadi masalah kecil? Kinfei Yang menyerang saat setrika masih panas dan membujuk sambil tersenyum. Mendengar ini, Wang Zicheng menatap Wang Yuer dengan wajah muram. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei Yang. Baiklah, aku akan memberimu wajah hari ini, tapi jika ada waktu berikutnya, percuma saja meskipun Tuhan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kinfei Yang tertawa, lalu menatap Wang Yuer seolah berkata, jika kamu tidak berperilaku baik, kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Huh. Wang Yuer mendengus dengan nada menghina dan mengangkat tangannya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya dan kapal sage king muncul. Hah. Ketika Wang Zicheng melihat kapal sage king, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, itu hanya artefak, mengapa kamu begitu terkejut? Wang Zicheng tidak menjawab. Mengambil langkah ke depan, dia mendarat di depan Wang Yuer dan melihat kapal sein king dari atas ke bawah, tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Sambil mengalihkan pandangannya ke kelompok tiga orang Kinfei Yang, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, dari mana kamu mendapatkan kapal sein king ini? Tuhan mudahal terkejut, bagaimana Anda tahu itu disebut kapal sein king? Tatapan Wang Zicheng berubah dingin saat dia berkata, itu memang milikku, jadi tentu saja aku tahu. Milikmu. Kinfei Yang dan dua lainnya saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Tuhan mudahal memandang Wang Zicheng dan berkata, tapi ini adalah sesuatu yang kami lelang di exchange pavilion. Bajingan. Kamu merampas barang-barangku, dan sekarang kamu melelangnya. Itu keterlaluan. Wang Zicheng langsung marah. Kinfei Yang bertanya, apa yang terjadi? Masalah ini dimulai setengah tahun lalu. Setengah tahun yang lalu, saya mengemudikan sein king di laut dalam untuk mencari reruntuhan. Tetapi di tengah jalan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia menyukai kapal sein king saya dan meminta saya untuk menjualnya kepadanya. Kapal sein king bukan hanya artefak suci, tapi juga bisa mencegah pelecehan terhadap binatang laut, jadi tentu saja saya enggan berpisah dengannya. Pada akhirnya, dia menyerang saya. Jika saya tidak berlari cukup cepat, saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya. Wang Zicheng mengepalkan tangannya. Sebagai salah satu dari sepuluh pahlawan laut azure, ia adalah noda dalam hidupnya karena ia dirampok. Kinfei Yang berkata dengan terkejut, untuk dapat merebutnya darimu, kekuatannya tidak sederhana. N. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Tapi kupikir dia akan menghargai kapal sein king, tapi aku tidak menyangka dia akan melelangnya. Ini keterlaluan, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Wang Zicheng mengertakkan gigi, tubuhnya penuh permusuhan. Mengikuti dengan cermat. Wang Zicheng menatap Wang Yuer lagi, dan senyuman tersanjung muncul di wajahnya saat dia menggosok tangannya, itu. Tidak. Wang Yuer dengan tegas menolak. Senyuman Wang Zicheng menegang, dan dia berkata dengan marah, aku belum mengatakan apapun. Jika Anda mengatakan tidak, tahukah Anda apa yang akan saya katakan? Apakah kamu tidak ingin aku mengembalikan kapal sein king kepadamu? Bermimpilah. Wang Yuer mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan kapal sein king segera pulih dan melebar. Dalam sekejap mata, sebuah kapal yang panjangnya 100 meter muncul di depan mereka, dan sein aura yang menakutkan meraung ke segala arah. Ledakan. Menabrak. Wang Yuer melambaikan tangannya lagi, dan kapal sein king jatuh dengan cepat, menabrak laut di bawah, menyebabkan gelombang besar melonjak. Wang Zicheng berkata dengan marah, bisakah kamu berhati-hati? Jangan rusak. Sepertinya dia sangat peduli dengan kapal sein king. Kapal sein king adalah milikku sekarang, jadi apa hubungannya denganmu? Selain itu, bagaimana sein artifak bisa dipatahkan dengan mudah? Wang Yuer memutar matanya ke arahnya, lalu menukik ke bawah dan mendarat di haluan kapal sein king seperti kilat. Itu hanya artefak suci, ini bukan masalah besar. Jangan khawatir. Qin Feiyang menepuk bahu Wang Zicheng dan berkata sambil tersenyum tipis, lalu dengan cepat mendarat di kapal sein king. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan kembali sesuatu yang ada di tangannya. Yang paling penting adalah kami membelinya dengan adil, jadi kami tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya kepada Anda. Tuan mudahau terkekeh dan juga terbang ke bawah, mendarat di sebelah Qin Feiyang, dan dengan rasa ingin tahu melihat tata letak kapal. Wang Zicheng memandangi ketiga orang itu dan kapal sein king, dan matanya berkedip. Apakah kamu ingin turun? Jika tidak, kami akan pergi. Melihat Wang Zicheng masih belum turun, Wang Yuer menatapnya dan berkata dengan tidak sabar. Wang Zicheng menatap Wang Yuer, dan cahaya tak terlihat melintas di kedalaman matanya, lalu dia terkekeh dan juga memasuki kapal sein king. Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Wang Yuer berkata dengan dingin kepada Wang Zicheng, lalu bertanya, ke arah mana kita akan pergi. Wang Zicheng mengangkat bahu dan berkata, kamu memiliki lebih banyak orang, jadi bagaimana aku berani melakukan trik apapun. Barat daya. Senang sekali kamu mengetahuinya. Wang Yuer meliriknya, dan sambil berpikir, cahaya putih menyelaukan keluar dari kapal sein king, membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh kapal. Begitu penghalang muncul, angin dan ombak yang melonjak dari segala arah segera di isolasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Kapal sein king bagaikan anak panah yang tajam, menembus ombak. Sangat cepat. Tuan Muda Hao bergumam. Bagaimanapun, ini adalah artefak suci, jadi tentu saja cepat. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling. Ada banyak tempat yang aku atur sendiri. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang dan Tuan Muda Hao segera mengikuti Wang Zicheng dan berkeliling di sekitar kapal sein king. Adapun Wang Yuer, dia duduk di haluan dan fokus mengemudikan kapal sein king. Kapal sein king terbuat dari sejenis kayu kuno berwarna hitam. Meskipun terbuat dari kayu, namun sangat keras, dan senjata tajam biasa bahkan tidak dapat menggoresnya. Lambung sepanjang 100 meter memancarkan cahaya harta karun yang menyilaukan. Dan di kapal, semuanya tersedia. Seperti kabin, layar, jangkar, dan kemudi. Bahkan ada ruang teh, restoran, dan ruang budidaya untuk pengasingan. Namun, meskipun terdapat layar dan kemudi, pada dasarnya semua itu tidak ada gunanya, karena mengemudikan kapal sein king memerlukan pikiran seseorang. Bagaimana perasaanmu? Qin Feiyang dan dua lainnya keluar dari kabin, dan Wang Zicheng tersenyum bangga. Sangat bagus. Qin Feiyang mengangguk. Kalau begitu aku akan membawamu ke ruang teh sekarang. Jika lelaki tua itu tidak menyentuhnya, pasti ada sebotol anggur yang enak. Kata Wang Zicheng. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, saya tidak akan pergi, silakan saja. Dia tidak tertarik pada anggur. Oke, ayo pergi. Wang Zicheng membawa Tuan Mudahau dan melangkah menuju buritan kapal. Tapi tiba-tiba, Wang Zicheng berhenti lagi dan menoleh untuk melihat Qin Feiyang, berkata, momong-momong, ada sesuatu yang lupa kukatakan padamu. Kamu tidak bisa membuka portal di laut dalam. Apa? Qin Feiyang terkejut dan bertanya, bisakah Anda menggunakan kristal gambar untuk mengirim pesan? Itu mungkin saja, tapi meskipun kamu bisa mengirim pesan, itu tidak berarti banyak di sini. Wang Zicheng mengangguk, lalu dengan senyuman penuh arti, dia berbalik dan pergi. Situasinya tidak bagus. Gumam Qin Feiyang. Memang benar, seperti yang dikatakan Wang Zicheng, jika portal tidak dapat dibuka, kristal gambar tidak berarti banyak. Karena, ketika mereka menghadapi bahaya, bahkan jika mereka menggunakan kristal gambar untuk meminta bantuan dari penduduk kota ilahi, tanpa portal, penduduk kota ilahi tidak akan dapat segera bergegas. Qin Feiyang dengan cepat berjalan ke sisi Wang Yurer dan berbisik, kamu mendengar apa yang dia katakan, kan? Wang Yuer mengangguk. Selanjutnya, kita akan benar-benar sendirian dan tidak berdaya. Kita harus berhati-hati, terutama Wang Zicheng ini, aku merasa dia belum menyerah pada kapal Sein King. Qin Feiyang memperingatkan. Kamu tidak perlu mengingatkanku, aku tahu. Wang Yuer berkata dengan acuh tak acuh, dengan rasa dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata, tidak bisakah kita rukun? Wang Yuer meliriknya dan berkata dengan dingin, tidak tertarik. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya tanpa daya, terlalu malas untuk meminta penolakan. Dia duduk bersila di samping, meminum pil betelki, dan menutup matanya untuk berkultivasi. Lingkungan laut pedalaman sangat keras. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat angin dan ombaknya, dan semakin banyak binatang laut yang mereka temui. Namun, bahkan jika binatang laut itu datang untuk mengepung mereka, Qin Feiyang dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun karena mereka tidak dapat menembus pesona kapal Sein King. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, kelompok itu telah pergi jauh ke laut pedalaman. Dalam perjalanannya, mereka juga bertemu dengan banyak penjelajah, bahkan melihat beberapa penjelajah tanpa ampun dicabik-cabik oleh binatang laut. Namun dari awal hingga akhir, Wang Yuer tidak pernah menghentikan kapal Sein King untuk membantu. Bukan karena dia tidak ingin membantu, tetapi Qin Feiyang tidak mengizinkannya. Karena di tempat yang begitu kejam, tidak ada orang yang baik hati. Begitu pihak lain menemukan peluang, mereka akan menghadapi kutukan abadi. Pagi ini, Wang Yuer masih mengemudikan kapal Sein King secepat kilat di laut. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan matanya sedikit menyipit, menatap laut tepat di depan, dan berkata, lihat, apa itu. Wang Zicheng dan Tuan Mudahau pergi ke restoran hari itu, tetapi mereka tidak menemukan apa yang disebut anggur, jadi mereka juga datang ke Deh Haluan dan menutup mata untuk berkultivasi. Mendengar seruan Wang Yuer, mereka bertiga serempak membuka mata dan mendongak. Mereka melihat laut di depan mereka mengamuk disertai angin kencang dan ombak yang bergejolak, dan seekor raksasa sedang menuju ke arah mereka. Namun karena jaraknya terlalu jauh dan angin serta ombak terlalu kencang, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas dan hanya dapat melihat garis kasarnya saja. Tampaknya itu juga sebuah kapal besar. Mengapa aku merasakan firasat buruk? 2018. Qin Feiyang dan dua lainnya melihat ekspresi Wang Zicheng dan menjadi gugup. Karena Wang Zicheng adalah orang yang paling akrab dengan laut dalam di antara mereka. Bahkan jika dia merasa ada sesuatu yang salah, maka mereka pasti menemui sesuatu yang menakutkan. Kecepatan raksasa itu juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, ia sudah jelas terlihat oleh keempat orang itu. Itu benar-benar kapal yang sangat besar. Ukurannya hampir sama dengan Sage King, dan warnanya hitam seperti tinta. Itu tampak seperti monster yang berlari liar di laut. Di tiang kapal terdapat sebuah bendera yang berkibar tertiup angin. Di atasnya ada gambar ular berbisa berwarna merah darah. Kelihatannya agak menakutkan. Di sisi lain bendera itu, ada tulisan, Satu. Oh tidak, itu mereka. Cepat ubah arah, menuju ke selatan. Ketika Wang Zicheng melihat pola ular itu, wajahnya berubah dan dia berteriak dengan cemas. Qin Feiyang dan dua lainnya memandangnya dengan heran. Wang Zicheng meraung, tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepatlah. Ayo cepat. Qin Feiyang juga segera menatap Wang Yuer dan berkata. Setelah sekian lama bersama Wang Zicheng, ini pertama kalinya dia melihatnya begitu panik. Jelas sekali, asal-muasal kapal besar itu tidaklah sederhana. Melihat Wang Zicheng sepertinya tidak bercanda, Wang Yuer tidak berani menunda dan segera mengendalikan Raja Sage, berbelok tajam dan terbang ke selatan. Pada saat yang sama, ada juga sekelompok orang berkumpul di kapal besar itu. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan tanpa terkecuali, semuanya berpenampilan garang dan berpakaian aneh, memancarkan aura bandit. Yang paling aneh adalah terdapat pola ular di antara alis mereka yang persis sama dengan pola pada bendera. Saat ini, seorang pria parubaya berkepala ular dan bermata tikus berdiri di dek kapal, memandang laut di depan. Hah! Tiba-tiba, dia melihat Raja Sage, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, dan dia berteriak, Bos, apakah itu Raja Sage? Raja bijaksana! Pantua kelima, apakah kamu sedang bermimpi? Raja Petapa Wang Zicheng telah lama dirampok, bagaimana bisa ia muncul di laut dalam? Tapi sekali lagi, sepuluh pahlawan laut azure yang bermartabat bahkan tidak bisa mempertahankan Raja Sage, itu benar-benar memalukan. Yang lain di kapal langsung tertawa. Sementara itu, di samping kemudi, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan penutup mata hitam di mata kirinya. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot dadanya yang berkembang dengan baik. Dia mengenakan celana panjang hitam, yang sangat compang kemping. Dia mengenakan sepasang sandal jerami compang kemping di kakinya. Rambut hitam keritingnya yang tebal berkibar tertiup angin, terlihat sedikit kotor dan berantakan, tapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Ketika dia mendengar suara Old Vipan, sedikit cibiran muncul di wajahnya. Apakah aku benar-benar bermimpi? Pria bernama Old Vipan menggosok matanya dan melihat ke arah kapal St. King lagi. Matanya bergetar dan dia berteriak dengan marah, aku tidak bercanda, itu benar-benar kapal St. King. Hmm. Pria parubaya dan yang lainnya kebingungan saat mereka mengikuti pandangan Old Vipan. Benar-benar. Mengapa kapal St. King ada di sini? Semua orang segera mulai berdiskusi, berbicara sekaligus, dan suasananya sangat bising. Kalian semua, tutup mulut. Pria parubaya yang berdiri di depan kemudi berteriak. Wajah sekelompok orang berubah, dan mereka semua menutup mulut. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi senyap. Pria parubaya itu memandangi kapal St. King dari jauh, matanya bersinar dengan senyuman sinis saat dia berteriak. Saya bertanya kepada Anda, karena kapal St. King telah muncul, apa yang harus kita lakukan? Rebut. Old Vipan dan yang lainnya segera berteriak. Ya, Wang Zicheng tidak bisa melindungi kapal St. King, jadi kami akan merebutnya. Saya yakin ketika Wang Zicheng mengetahui kapal St. King ada di tangan kami, dia akan menangis dan memohon agar kami mengembalikannya kepadanya. Pria parubaya itu tertawa keras. Bos bijaksana. Jika saatnya tiba, kita bisa mempermalukannya. Ya, 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 orang itu mengandalkan teknik terlarangnya dan sangat sombong. Saya sudah lama ingin memberinya pelajaran. Aku sudah lama tidak menyukainya. Jika saatnya tiba, aku akan membuatnya merangkak di bawah selangkanganku. Sekelompok orang mengayunkan tinjunya dan meraung, penuh semangat bandit. Kalau begitu ayo pergi. Pria parubaya itu berteriak, dan kapal raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, menerobos ombak besar dan mengejar kapal St. King. Kapal St. King. Qin Fei yang memandang laut di belakangnya dan bertanya pada Wang Zicheng, Saudara Wang, dari mana asal kapal yang membuatmu begitu takut? Siapa bilang aku takut? Wang Zicheng menatapnya dengan tajam. Qin Fei yang terkejut dan mengerutkan kening, jika kamu tidak takut, mengapa kamu ingin kami lari? Ini. Wang Zicheng terbatuk dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Qin Fei yang dan dua lainnya menatapnya dengan aneh, dengan ekspresi tidak percaya. Wang Zicheng sedikit marah dan berkata dengan nada menghina, jika saya bisa menggunakan teknik terlarang saya sekarang, saya bisa membunuh kentang goreng kecil itu dengan sebuah tamparan. Wang Yuer berkata dengan nada menghina, pada akhirnya, kamu takut pada mereka sekarang. Kataku, apakah kamu tidak merasa kesal? Wang Zicheng memelototinya dengan marah. Cukup, cukup. Qin Fei yang buru-buru berdiri di antara keduanya untuk menjadi penengah. Jika dia tidak menghentikan mereka, dia takut mereka akan bertengkar lagi. Tuan Mudahau bertanya, lalu siapa mereka? Wang Zicheng menghela nafas dan berkata, kapal itu disebut Viperno. Satu, seperti Raja Sage, itu juga artefak ilahi. Orang-orang di kapal itu semuanya adalah bawahan Viperno. Ular berbisa. Ketiganya curiga. Viperno juga salah satu dari sepuluh pahlawan laut biru. Tapi tidak seperti kita, dia tidak begitu tertarik pada budidaya. Satu-satunya minatnya adalah mengembangkan racun, terutama yang mematikan. Itulah sebabnya kami memanggilnya Viperno. Dan dia menyukai julukan ini, jadi dia menamai dirinya sendiri Viperno. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Jadi, dia racun lama. Tuan Muda Hao terkejut. Wang Zicheng menganggup dan berkata, bagaimanapun, tubuhnya penuh dengan racun. Jika Anda tidak sengaja menyentuh tubuhnya, Anda mungkin akan keracunan sampai mati. Dan racun yang dia kembangkan tidak dapat disembuhkan dengan penawar biasa. Sangat mengerikan. Siapa yang berani bersama orang seperti itu? Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang. Mendengar ini saja, mau tidak mau mereka merasa takut. Wang Yuer bertanya, apa budidayanya? Apakah dia juga punya teknik terlarang? Wang Zicheng berkata, kultifasinya tidak terlalu kuat. Dia hanya seorang biksu pertempuran bintang delapan. Mengenai teknik terlarang, masing-masing dari sepuluh pahlawan laut biru memiliki teknik terlarang. Ini adalah alasan utama mengapa kami dipanggil sepuluh pahlawan laut biru. Qin Fei Yang terdiam. Dia mengira hanya Wang Zicheng dan pemuda itu yang memiliki teknik terlarang yang begitu menakutkan, namun dia tidak menyangka bahwa sepuluh pahlawan laut biru juga memilikinya. Sepertinya orang-orang ini tidak bisa dianggap enteng. Saat ini, Wang Yuer sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbalik dan melihat laut di belakangnya. Ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, Oh tidak, mereka datang. Sungguh merepotkan. Mereka pasti mengenali kapal perang Sage King dan ingin mengambilnya. Wang Zicheng berkata, terlihat sangat kesal. Tuan Mudahau memandang Viperno. Satu dan pupil matanya menyusut. Ia berkata dengan terkejut, keduanya adalah artefak suci, tapi mengapa Viperno? Satu lebih cepat daripada kapal perang Sage King. Seperti artefak suci lainnya, kekuatan kapal perang Sage King dan Viperno. Satu bergantung pada budidaya penggunanya. Semakin tinggi budidayanya, semakin cepat kecepatannya. Kapten Viperno. Satu disebut naga bermata satu. Dia adalah kaisar tempur bintang satu. Kata Wang Zicheng. Sangat kuat. Lalu bagaimana dia bisa menjadi bawahan Viper? Tuan Mudahau terkejut. Racun. Bawahan Viper pada dasarnya ditangkap olehnya dengan racun. Dan hanya dia yang memiliki penawar racun yang dikembangkannya. Singkatnya, mereka terpaksa melakukannya karena mereka harus mati jika tidak tunduk pada Viper. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing dari mereka adalah ahli yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Singkatnya, Viper dan bawahannya sangat sulit untuk dihadapi. Wang Zicheng mengusap keningnya yang sakit. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Mengapa dia harus menghadapi bandit-bandit ini? Dengarkan, hentikan kapal perang Sage King jika kamu tidak ingin mati. Suara dingin datang dari Viper nomor satu. Wang Zicheng menghela nafas tanpa daya dan memandang Wang Yuer. Lupakan saja, jangan lari. Lagi pula kita tidak bisa kabur. Wang Yuer mengerutkan kening, dan sambil berpikir, kapal Seng King perlahan berhenti. Memang, mereka tidak memiliki kaisar tempur dan tidak bisa lepas dari kejaran Viperno. Satu, lebih baik berhenti dan melihat apa yang diinginkan orang-orang itu. Astaga, segera. Viperno, satu menerobos ombak dan berhenti di samping kapal perang Sage King. Pada saat yang sama, Wang Zicheng berbalik dengan punggung menghadap Viperno. Satu, matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hei, 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 cantik sekali. Sosok ini, kecantikan ini, bisa dikatakan memiliki kualitas terbaik. Tidak buruk, tidak buruk. Si cantik kecil, apakah kamu ingin hidup? Jika kamu mau, temani kami, Lele. Orang-orang di Viperno, satu tampak seperti sudah lama tidak bertemu wanita. Mereka mengepung sisi kapal dan menatap Wang Yuer. Mulut mereka juga penuh dengan kata-kata kotor. Mereka adalah sekelompok bandit. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan melangkah maju untuk melindungi Wang Yuer di belakangnya. Dia menatap orang-orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, Tolong hargai dirimu sendiri. Hah. Melihat bagian belakang di depannya, Wang Yuer tercengang. Ini melindunginya. Menghormati. Hei, hei, bocah cilik, apakah ini pertama kalinya kamu berada di laut pedalaman? Biarku beritahu, jarang ada wanita di tempat ini, apalagi wanita secantik itu. Bersikaplah bijaksana dan segera serahkan kapal perang sage king dan wanita itu. Jika tidak, aku akan mengubur kalian semua di laut. Pria bermata satu itu berjalan mendekat dan menatap Qin Fei yang dengan senyum sinis. Hei, hei. Pria bermata satu, aku baru beberapa bulan tidak bertemu denganmu dan kamu menjadi begitu kuat. Mengesankan. Saat ini, Wang Zicheng, yang membelakangi Viper No. Satu, tiba-tiba tertawa. Faktanya, dia ragu apakah akan melarikan diri sendirian. Lagipula, dia tidak bisa menggunakan teknik terlarang dengan santai sekarang. Tapi setelah memikirkannya, jika dia melarikan diri seperti ini, bukankah dia akan kehilangan kesempatan untuk mengambil kembali kapal perang sage king? Apalagi dia mengenal pria bermata satu dan yang lainnya. Setelah kapal perang sage king jatuh ke tangan mereka, pada dasarnya mustahil untuk mendapatkannya kembali. Jadi setelah memikirkannya berulang kali, dia berbicara. Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat familiar? Seribu sembilan belas. Hei, hei. Wang Zicheng menyeringai dan perlahan berbalik. Apa? Itu kamu. Naga bermata satu dan yang lainnya terkejut seolah-olah mereka melihat hantu. Wang Zicheng melirik mereka satu persatu dan akhirnya berhenti di naga bermata satu. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk merampok kapal sage kingku? Ini. Bukankah kapal sage king dicuri? Naga bermata satu bertanya dengan panik. Wang Zicheng berkata sambil bercanda, ya, itu dicuri, tapi tidak bisakah saya mengambilnya kembali? Tentu saja, tentu saja. Naga bermata satu menganggup berulang kali. Wang Zicheng tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin kami menyerahkan kapal sage king sekarang? Tidak, kami tidak berani. Ini adalah kesalahpahaman. Karena niat awal kami merampok kapal sage king adalah untuk membantumu mendapatkannya kembali. Kami pasti tidak akan berani mengambilnya sendiri. Tidakkah menurutmu begitu? Kata naga bermata satu. Ya, ya, ya. Itu benar. Kelompok di belakang naga bermata satu dengan cepat mengangguk setuju. Wang Zicheng mencibir, kalau begitu, bukankah tuan muda ini harus berterima kasih? Kita semua berada di pihak yang sama, jangan terlalu sopan. Yah, karena kapal sage king telah dikembalikan ke pemilik sahnya, kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Naga bermata satu menangkupkan tinjunya dan berkata, lalu mengusir Viperno. Satu dengan panik. Sudah diselesaikan begitu saja. Qin Fei Yang dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak mengetahui situasiku saat ini, jika tidak, pertempuran berdarah tidak akan terhindarkan. Jangan lihat lagi. Ayo cepat. Kalau tidak, mereka akan menyadari sesuatu dan kita akan tamat. Desak Wang Zicheng. Wang Yuer menganggup dan segera mengemudikan kapal sage king ke selatan. Sungguh sial bisa bertemu Wang Zicheng. Ular berbisa no. Satu. Naga bermata satu berdiri di sisi kapal, menatap dengan marah ke kapal sage king yang perlahan menghilang. Yang lain juga mengangguk. Jika itu orang lain, mereka akan berani memaksanya, tetapi mereka tahu metode Wang Zicheng dengan sangat baik. Jika mereka memaksakannya, pada akhirnya merekalah yang akan menderita. Tiba-tiba, pan kelima tua berkata dengan curiga, Bos, mengapa saya merasa Wang Zicheng sedikit berbeda hari ini? Apa bedanya? Pria bermata satu itu terkejut dan bertanya dengan curiga. Dulu, jika kita mencoba mencuri kapal sage king miliknya, kita tidak akan bisa kabur dengan mudah. Namun hari ini, dia bahkan tidak melakukan apapun dan membiarkan kita pergi begitu saja. Aneh bukan? Katapan kelima tua. Mungkin karena suasana hatinya sedang bagus hari ini. Apakah kamu melihat wanita di sampingnya? Dia paling menyukai wanita cantik. Di hadapan wanita, saya harus menjaga ketenangan saya. Pria bermata satu itu berkata dengan tenang. Dia kemudian mengeluarkan kristal gambar dan memasukkan betel key-nya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Seorang pemuda muncul dari kehampaan. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki fitur wajah biasa. Dia bisa dianggap berbakat, tapi kulit di sekujur tubuhnya memancarkan warna hijau yang aneh. Terutama matanya. Warnanya hijau seperti mata ular, dan diliputi cahaya dingin. Salam, Tuan Viper. Semua orang di kapal melakukan kotau, termasuk pria bermata satu. Apa itu? Ular berbisa bertanya. Tatapan dinginnya menyebabkan sekelompok orang gemetar ketakutan. Pria bermata satu itu berkata dengan hormat, ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepadamu. Wang Zicheng telah memasuki laut pedalaman dan telah mengambil kembali kapal Sein King. Hem. Viper sedikit mengernyit dan berkata, saya mendengar bahwa orang yang mengambil kapal Sein King sangat kuat. Bagaimana dia mengambilnya kembali? Aku tidak tahu. Pria bermata satu itu menggelengkan kepalanya. Viper mengerutkan kening dan menoleh ke samping, bertanya, Banteng besar, kamu bersama Wang Zicheng beberapa waktu lalu. Pernahkah kamu mendengar hal ini? Banteng besar. Pria bermata satu dan yang lainnya terkejut. Di sebelah Viper, seorang pemuda lain keluar. Jadi itu dia. Kenapa dia bersama Lord Viper? Pria bermata satu dan murid lainnya menyusut. Mereka sangat waspada. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia memandang Viper dan menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Kalau begitu, itu aneh. Menurut karakter Wang Zicheng, jika dia benar-benar mengambil kembali kapal St. King, dia pasti akan mengirimi kita pesan untuk dipamerkan. Mungkinkah dia telah berubah? Viper mengerutkan kening. Mata hijaunya berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Apakah dia sudah berubah? Apakah menurut Anda itu mungkin? Pemuda itu mencibir, lalu memandang pria bermata satu itu dan berkata, Apakah ada orang lain di kapal St. King? Ya. Dua pria dan seorang wanita. Pria bermata satu itu menganggup dan melambaikan tangannya. Pertempuran Ki melonjak dan memadat menjadi bayang-bayang Kin Feiyang dan dua lainnya. Itu dia. Pemuda itu melihat bayangan Kin Feiyang dan mengerutkan kening. Viper bertanya, Apakah kamu kenal dia? Ya. Saya bertemu dengannya di laut luar bersama Wang Zicheng. Wang Zicheng sepertinya peduli padanya. Kata pemuda itu. Lupakan saja, bagaimana mungkin orang seperti Wang Zicheng peduli pada orang lain? Dia pasti punya tujuan. Viper mencibir. Itu juga yang kupikirkan. Pemuda itu menganggup, lalu bertanya lagi pada pria bermata satu itu, Apakah kamu yakin melihat kapal St. King? Saya yakin. Pria bermata satu itu menganggup. Apakah dia menimbulkan masalah bagimu? Pemuda itu bertanya lagi. Tidak. Pria bermata satu itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menimbulkan masalah bagimu. Itu mengejutkan. Pemuda itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Benar, dengan kondisinya saat ini, dia tidak sabar untuk bersembunyi saat melihatmu. Beraninya dia membuat masalah untukmu. Apa maksudmu? Viper sedikit terkejut dan memandang pemuda itu dengan curiga. Pria bermata satu dan yang lainnya juga bingung. Pemuda itu berkata, Saat kami berada di laut luar, dia terus-menerus menggunakan teknik terlarang selama 50 hingga 60 tarikan napas. Apa? Apakah dia ingin mati? Ular berbisa terkejut. Pantas saja dia begitu mudah diajak bicara hari ini. Itu karena dia tidak berani menggunakan teknik terlarang lagi. Aku benar-benar takut padanya tadi. Pria bermata satu itu juga tiba-tiba menyadari, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, lampu hijau di mata Viper semakin kuat dan dia tersenyum sinis. Ini kesempatan bagus. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu mengerutkan kening. Biasanya kita semua punya teknik terlarang. Kalaupun ada konflik, kita tidak berani bertindak gegabuh. Namun, sekarang dia tidak berani menggunakan teknik terlarang. Dia setara dengan ular berbisa tanpa taring. Tentu saja, kita harus menyingkirkannya. Bahkan jika kita tidak bisa menyingkirkannya, kita harus memaksanya terpojok dan membiarkan dia merasakan kematian. Viper tersenyum sinis. Itu menarik. Pemuda itu tersenyum main-main. Saat melihat pemuda itu tidak ada niat untuk menolak, Viper langsung menatap pria bermata satu itu dan memerintahkan, kejar dia segera. Aku ingin melihat mayatnya apakah dia hidup atau mati, mengerti. Dipahami. Pria bermata satu itu menganggup dan mematikan kristal gambar itu, sambil berteriak, anak-anak, ayo perburuan dimulai. Membunuh. Seketika, semua orang meraung dan niat membunuh mereka mengguncang langit. Di pulau tertentu. Di puncak gunung. Pemuda kekar itu memandang ke arah Viper dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan? Viper memainkan cincin di jari telunjuknya dan tersenyum tipis. Apa yang terburu-buru? Biarkan aku memikirkannya beberapa hari lagi. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Kamu harus segera memberiku jawaban atau aku akan mencari orang lain untuk diajak bekerja sama. Kata pemuda itu. Viper mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. Mata hijaunya memancarkan sinyal berbahaya. Jangan menatapku seperti itu. Aku bukan pengecut. Pemuda itu menjadi semakin tidak sabar. Oke oke oke. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Tetapi setelah kita mendapatkan api ramuan itu, kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita akan membaginya. Viper tersenyum sinis. Menurutmu bagaimana kita harus membaginya? Pemuda itu mengerutkan kening. Mata Viper berkilat dan berkata, kamu boleh mendapatkan api ramuan itu, tapi kamu memberiku teknik terlarangmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Pemuda itu mencibir dan berkata, menurutku cara terbaik adalah melakukan duel satu lawan satu secara adil setelah kita mendapatkan api ramuan. Pemenangnya mendapatkan api ramuan. Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Viper terkeke, tapi ada sedikit rasa dingin yang menusuk tulang di senyumannya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Pemuda itu tidak peduli sama sekali. Karena dia tidak takut pada salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai, meskipun itu adalah racun lama di depannya. Guyuran Di laut, kapal Sage King bagaikan bintang jatuh yang mengejar bulan. Kemanapun perginya, ombak akan melonjak. Qin Fei yang telah mengamati laut di belakang mereka. Melihat Viper Noh, satu belum kembali, dia memandang Wang Yuer dan berkata, kamu bisa memperlambat sedikit. Jangan menghabiskan terlalu banyak energi. Menghidupkan kembali kapal Sage King sama dengan menghidupkan kembali artefak ilahi lainnya. Untuk itu diperlukan persediaan Battle Key yang tak ada habisnya. Dengan kata lain, Battle Key adalah bahan bakar kapal Sage King. Dan semakin cepat, semakin cepat ia mengonsumsi Battle Key. Oleh karena itu, kecepatan ekstrim ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Jika tidak, Wang Yuer akan terancam kehabisan Battle Key. Wang Yuer melirik Qin Fei Yang. Kali ini, dia tidak bertengkar dengan Qin Fei Yang. Dia melambat setengahnya dan kemudian meminum pil Battle Key untuk mengisi kembali Battle Key-nya. Dia memandangi laut di depannya sambil berpikir. Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga, lalu menoleh ke Wang Zicheng dan bertanya, Saudara Wang, apakah Anda sudah meminum pil pemanjangan? Tidak. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Qin Fei Yang terkejut. Bagaimana mungkin dia belum pernah meminum pil perpanjangan sebelumnya? Bukan hanya aku, tapi 10 pahlawan King Hai juga tidak pernah meminum pil perpanjangan. Karena kita semua tahu bahwa sekali kita meminum pil pemanjangan, kita akan kehilangan jaminan terakhir kita. Lagipula, kita hanya bisa meminum pil pemanjangan sekali dalam hidup kita. Dan jika suatu saat kita benar-benar berada dalam situasi putus asa, kita akan mati. Kata Wang Zicheng. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Setiap orang akan berada dalam situasi putus asa. Jika ada pil pemanjangan, bahkan jika Wang Zicheng menggunakan teknik terlarang dan menghabiskan seluruh hidupnya, dia masih bisa menggunakan pil pemanjangan untuk memperpanjang hidupnya sebelum dia meninggal. Tapi begitu dia mengambilnya terlebih dahulu, tidak akan ada jalan keluar ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, apakah itu untuk Wang Zicheng atau 10 pahlawan King Hai lainnya, pil perpanjangan adalah jaminan terakhir. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, mereka tidak akan pernah melakukannya. Dengan baik. Tiba-tiba. 1020. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan dua lainnya memandangnya dengan bingung. Mata Wang Yuer berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Kamu baru saja berdiri di depanku. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Benarkah? Qin Fei Yang tercengang. Ya ya ya. Sebelum Wang Yuer sempat menjawab, Tuan Mudahau dan Wang Zicheng berteriak seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah mereka berdua. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa dia sedang berpura-pura bodoh? Keduanya terkekeh. Jelas sekali bahwa mereka ada di sini untuk melemahkannya. Qin Fei Yang memandang Wang Yuer tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, setiap pria akan melindungi seorang wanita. Bahkan jika saya tidak menonjol sekarang, mereka berdua pasti akan menonjol. Mereka, jangan terlalu mempermasalahkannya. Kami tidak akan melakukan itu. Tuan Mudahau dengan cepat melambaikan tangannya. Lalu, dia mengedipkan mata pada Wang Zicheng dan berkata, Benar. Wang Zicheng mengerti dan mengangguk. Tentu saja. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa pemburu akan menembak burung yang menonjol? Ada banyak sekali, Anda sedang mendekati kematian. Aku bilang, apakah kalian berdua menarik? Apakah Anda mencoba melemahkan saya? Qin Fei Yang berkata dengan marah di dalam hatinya. Jadi, kami akan melemahkanmu. Gigit kami. Keduanya berseru dalam hati, merasa sombong. Aku akan menanggungnya. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Yuer lagi sambil tersenyum. Sungguh, jangan terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, kita adalah sahabat. Kita harus menjaga satu sama lain. Apakah begitu? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Wang Yuer bergumam. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke laut dan ekspresinya berubah dingin lagi. Tuan Mudahau menghela nafas tanpa daya dan berkata melalui telepati, Saudaramu, apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Apakah kamu berpura-pura bodoh? Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh ke arahnya dengan curiga dan bertanya, apa maksudmu? Tuan Mudahau menghela nafas. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Dengan ekinya, apakah kamu berharap dia mengerti? Wang Zicheng berkata dengan nada meremehkan. Apa yang kamu coba katakan? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tuan Mudahau menepuk keningnya dan berkata pada dirinya sendiri, Ya Tuhan, aku hampir pingsan. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Sebenarnya, adikku membunuh. Namun, pada saat ini, teriakan perang yang memekatkan telinga terdengar dari laut di belakang mereka. Hem. Wajah keempat pria itu berubah dan mereka dengan cepat berbalik untuk melihat. Mereka melihat Viperno, satu berlari ke arah mereka seperti sambaran petir. Berengsek. Mengapa mereka kembali? Wang Zicheng sangat marah. Wang Zicheng, kamu hebat. Kamu benar-benar berhasil menakutinya. Pria bermata satu itu berdiri di haluan kapal, memandangi kapal Sein King dari jauh dengan cibiran di wajahnya. Hati Wang Zicheng bergetar. Mungkinkah orang-orang ini sudah merasakan kehadirannya? Namun, dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, apakah kalian mencoba memprovokasi Tuan Muda ini? Kamu benar. Aku memprovokasi kamu. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Pria bermata satu itu tertawa gila-gilaan. Suasana hati Wang Zicheng langsung merosot ke bawah ketika dia melihat pria bermata satu itu bertindak begitu tidak bermoral. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Melanjutkan. Saya menunggu. Bukannya aku meremehkanmu, tapi jika kamu tidak bisa mengaktifkan teknik terlarang, kamu hanyalah sampah. Pria bermata satu itu tertawa dengan nada menghina. Saat harimau jatuh, ia akan diganggu oleh seekor anjing. Wang Zicheng diam-diam menghela nafas, dan mencibir, siapa yang memberitahumu bahwa Tuan Muda ini tidak bisa mengaktifkan teknik terlarang? Apakah Anda percaya Tuan Muda ini akan mengaktifkan teknik terlarang sekarang dan menghancurkan kalian semua? Masih berpura-pura. Apakah itu ada artinya? Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan pengertian. Inilah yang dikatakan sendiri oleh banteng barbar besar. Kata pria bermata satu itu. Berengsek. Wang Zicheng sangat marah. Kenapa bajingan ini banyak bicara? Tiba-tiba, matanya sedikit berkedip ketika dia berkata, jadi, banteng barbar besar bersama Viper sekarang. Itu benar. Kata pria bermata satu itu. Wajah Wang Zicheng menjadi gelap. Apa yang salah? Qin Fei yang bertanya diam-diam. Wang Zicheng berkata dengan suara rendah, kamu tidak tahu, ketika kedua orang ini berjalan bersama, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Wang Yuer diam-diam berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini, segera pikirkan cara untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Kita pasti tidak akan bisa melarikan diri, kecuali ada Raja Perang yang datang membantu kita mengendalikan Kaisar. Namun, bukan tidak mungkin membunuh mereka. Wang Zicheng mengucapkan kata demi kata, niat membunuh muncul di matanya. Itu memang bisa dilakukan. Qin Fei yang mengangguk. Apakah kalian berdua gila? Tuan Mudahau memandang mereka berdua dengan kaget. Setidaknya ada 200 orang di Viper One. Selain pria bermata satu, sisanya adalah orang suci perang. Bagaimana mereka bisa melakukannya hanya dengan mereka berempat? Gila! Qin Fei yang dan Wang Zicheng saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa dingin yang pekat. Wang Zicheng melompat, berdiri di puncak tiang, memandang pria bermata satu itu, dan berteriak, saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah Viper memerintahkan Anda untuk mengejar kami? Pria bermata satu itu mencibir, Tuan Viper hanya mengucapkan satu kalimat, jika kamu hidup, jika kamu mati, kamu mati. Haha! Alangkah baiknya, jika kamu hidup, kamu mati, kamu mati. Wang Zicheng tertawa terbahak-bahak. Apakah pria itu ketakutan dan konyol? Dia pasti. Jika dia tidak berani menggunakan teknik terlarang, dia bukan siapa-siapa. Benar, meskipun aku adalah orang suci perang bintang sembilan, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Sampah! Orang-orang di Viper nomor satu mulai menertawakannya. Aku sampah. Kamu ingin membunuhku? Ya, jika aku sendirian, aku hanya bisa lari menyelamatkan hidupku. Tapi sekarang, aku punya kartu truf. Viper, apa menurutmu kamu akan menang hanya karena aku tidak berani menggunakan teknik terlarang? Kamu terlalu naif. Kali ini, kamu tidak hanya akan gagal membunuhku, tapi kamu juga akan kehilangan banyak anak buahmu dan Viper Wan. Wang Zicheng bergumam pada dirinya sendiri, lalu mendarat di depan Qin Fei yang seperti kilatan petir. Dia memandang Wang Yuer dan Tuan Muda Hao dan mentransmisikan suaranya, kalian berdua mengemudikan kapal Sage King dan terus maju. Bagaimana denganmu? Tuan Muda Hao bertanya. Wang Zicheng dan Qin Fei yang saling memandang dan berkata serempak, tentu saja, kami akan memberi mereka pelajaran. Wang Zicheng berkata, ayo, ikuti aku ke kabin. Qin Fei yang mengangguk. Keduanya melangkah ke kabin. Qin Fei yang segera mengaktifkan seni penyembunyian, keluar dari kabin lagi, meninggalkan kapal Sage King, dan diam-diam terbang menuju Viper Wan. Mereka tidak sengaja membuat bingung dengan melakukan hal ini. Mereka menipu yang lain. Karena dengan cara ini, pria bermata satu dan yang lainnya akan mengira bahwa mereka selama ini tinggal di kabin dan tidak akan berjaga-jaga. Seperti yang diharapkan. Melihat mereka berdua masuk ke dalam kabin dan tidak muncul lagi, pria bermata satu dan yang lainnya langsung menertawakan mereka. Wang Zicheng, bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu bersembunyi sekarang? Cepat keluar, bersujud kepada kami dan minta maaf. Jika suasana hati kami sedang baik, kami mungkin akan melepaskanmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Viper Wan jauh lebih cepat daripada kapal Sage King. Kami akan menyusulmu dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Pada saat itu, kalian sekumpulan sampah akan habis. Pria bermata satu itu berdiri di haluan dan mengumpat dengan sembarangan. Dia sangat arogan. Di masa lalu, dia hanya bisa menyanjung Wang Zicheng dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan membalikkan keadaan. Menginjak 10 pahlawan laut azure di bawah kakinya adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang di laut dalam. Namun, 10 pahlawan laut azure bagaikan 10 penguasa yang tidak bisa dilanggar. Tapi dia telah melakukannya sekarang. Jadi dia merasa sangat lega. Tidak hanya pria bermata satu, orang lain di Viper Wan juga merasa sangat baik. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Qin Fei Yang dan Wang Zicheng diam-diam telah mendarat di haluan Viper Wan. Dan mereka berdiri di depan pria bermata satu itu. Pantua kelima itu mendesak, Bos, untuk menghindari penundaan yang lama, cepatlah. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa kabur hari ini. Pria bermata satu itu tersenyum percaya diri, lalu matanya bersinar dan dia berkata, Saat kita menangkap Wang Zicheng, aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Dan wanita itu, dia sungguh cantik. Akan menyenangkan untuk menidurinya. Nanti, tidak ada yang diizinkan untuk bersaing dengan saya. Apakah Anda mendengar saya? Tidak-tidak. Beraninya kami bersaing denganmu untuk mendapatkan seorang wanita, Bos. Tapi Bos, kami sudah lama bersamamu. Kamu tidak bisa melupakan kami. Pan kelima tua tersenyum patuh. Ya, 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 kami sudah lama menahan diri. Yang lain langsung mengangguk setuju. Jangan khawatir, saat aku akan mati, aku pasti akan membiarkanmu memuaskan hasratmu. Pria bermata satu itu melambaikan tangannya dengan gagah berani. Terima kasih, Bos. Semua orang sangat gembira dan menatap punggung Wang Yuer, mata mereka penuh dengan senyuman cabul. Kamu mendekati kematian. Pada saat yang sama. Mendengar percakapan mereka, mata Qin Fei yang melonjak karena niat membunuh. Orang-orang ini hanyalah bajingan. Hidup mereka hanya akan membuang-buang makanan. Dia memandang Wang Zicheng dan berkata dengan suara yang dalam, lakukan. Wang Zicheng menganggup dan niat membunuhnya muncul. Dia langsung menusuk perut bagian bawah pria bermata satu itu dengan belati, langsung menghancurkan laut ki miliknya. Ah! Pria bermata satu itu segera melolong menyakitkan. Apa yang sedang terjadi? Bos, kenapa kamu terluka? Siapa yang melakukannya? Viperno. Satu segera menjadi gelisah. Semua orang melihat sekeliling, dan mata serta wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ah! Kemudian, lebih banyak tangisan penderitaan terdengar. Orang-orang di Viperno. Satu jatuh satu per satu. Apa yang sedang terjadi? Siapa ini? Keluar, Jangan bersembunyi. Yang lain panik dan meraung lagi dan lagi. Laut ki pria bermata satu itu hancur, dan tanpa dukungan pertempuran kinya, Viperno. Satu segera berhenti. Hmm! Apa yang sedang terjadi? Mendengar keributan dari belakang, Wang Yuer dan Tuan Mudahau segera berbalik dan melirik Viperno. Satu, merasa sedikit bingung. Jadi begitu. Tiba-tiba, Tuan Mudahau tertawa. Wang Yuer melirik ke kabin dan tidak mengerti. Tuan Mudahau tersenyum dan berkata, mereka sama sekali tidak ada di kabin. Mereka telah mengaktifkan keterampilan gaib dan pergi ke Viperno. Satu. Jadi begitu. Wang Yuer juga mengerti. Dia melihat ke arah Viperno. Satu dan berbisik, pria yang licik. Ini tidak bisa dianggap licik. Jika mereka tidak menipu orang lain terlebih dahulu, hal itu tidak akan berjalan mulus. Jadi, menurutku mereka pintar. Setelah melihat kemampuan mereka, saya akhirnya memahami diri saya sendiri. Entah itu otak saya, pengalaman bertempur, atau mentalitas tak kenal takut, saya jauh lebih rendah dari mereka. Tuan Mudahau menertawakan dirinya sendiri. Jika bukan karena Qin Fei Yang dan Wang Yuer yang melindunginya, dia tidak akan bisa memasuki laut pedalaman dengan kemampuannya sendiri. Dia akan dibunuh di laut luar.